Pagi hari ini bersama Coach Arihan Dojo. Kepada Coach Ari, waktu dan tempat, kami bersih. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. By the way, Bu Dewi, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, Pak. Seperti kristal. Oh, mantap. Berarti kayaknya Bu Dewi yang freeze. Soalnya tempat saya, Bu Dewi diem tadi. Makanya saya, Kak, bingung. Oke, teman-teman semua. Iya, tadi diem. Lama ya, Pak, ya? Tadi. Iya, lumayan. Oke. Nah, tapi sekarang udah oke. Baiklah. Wah, iya bener. Dewi Suryani, Inno Text Network Bandwidth is Low. Ya, nggak apa-apa. Aduh, bener. Pas banget, pas. Baik, Bapak-Ibu semua, kalau saya bilangnya mungkin bukan dari ini, tapi dari Sabang sampai Merauke ini ya. Karena kita nggak tahu kadang-kadang pemirsa kita atau peserta ada juga yang datang bener-bener dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan gitu ya, Bu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi, intinya siap dari manapun, Bapak-Ibu, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Semoga Bapak-Ibu semua juga selalu sehat ya. Di masa pandemi seperti ini tentu. Salah satu hal yang paling penting yang perlu kita miliki saat ini adalah kesehatan. Dan kita juga berdoa, semoga masa pandemi ini bisa cepat berakhir. Supaya selain juga ya kita bisa beraktifitas seperti biasa, dan yang jauh lebih penting lagi adalah Bapak-Ibu sekalian usahanya langsung bisa melejit kembali. Karena saya yakin sekarang ini mungkin ada yang kayak mobil rem tangannya masih ditarik nih ya. Udah gas pol tapi kayak rem tangannya masih ditarik nih. Karena berbagai macam pembatasan yang terjadi kan. Nah, kita berharap setelah semuanya selesai, kita bisa beraktifitas normal, itu ibaratnya gasnya tetap pol, rem tangannya diturunin ya. Jadi, mobilnya langsung ngacir gitu ya. Kalau bahasa orang Jakarta tuh ngacir ya. Langsung ngebut, mobilnya langsung jalan. Nah, kira-kira begitu ya Bapak-Ibu sekalian. Oke, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi ya, bahwa topik kita hari ini adalah namanya prinsip dasar keuangan ya. Nah, ini kadang-kadang lucu nih Bapak-Ibu ya. Ini kadang lucu. Saya perhatikan Bapak-Ibu ya, kalau kita itu bikin seminar ya, wah topiknya gimana naikin omset gitu ya. Wah, itu kayaknya orang itu berbondong-bondong ikut gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya dibilang ya, bagaimana bisa hemat biaya gitu ya. Nah, itu saya perhatikan orang-orang itu kayaknya agak sedikit, nggak terlalu banyak minatnya seperti yang pertama. Terus diajarin lagi, bagaimana mencatat gitu ya. Wah, itu juga banyak tuh Bapak-Ibu yang kadang-kadang orang pikir, aduh, nggak usah nyatet deh, saya ingat aja udah. Saya ingat aja di kepala, udah nggak usah dicatet. Nah, itu banyak orang berbicara seperti itu ya. Nah, tapi saya lihat Bapak-Ibu yang hadir pada hari ini luar biasa ya, karena Bapak-Ibu tidak punya pemikiran seperti itu. Ya, itu buktinya kan Bapak-Ibu hari ini hadir ya. Nah, by the way, slide saya sudah terlihat ya, Mbak Dewi ya. Sudah, Pak. Memastikan? Oke. Jangan sampai nanti saya udah jalan 15 menit, ternyata slide-nya nggak muncul ya, teman-teman ya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, thank you, Bu Dewi. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian ya, alasan itu kan selalu ada ya. Nanti kalau yang nggak nyatet, bilangnya begini, aduh, Pak, usaha saya tuh masih kecil, ya, jadi nggak perlu dicatet-catet lah, Pak, saya masih ingat gitu ya. Tapi kalau yang usahanya besar, nanti dia ngomong begini, Pak, aduh, udah nggak perlu dicatet-catet, Pak. Kenapa? Karena usaha saya udah terlalu besar, Pak. Nyatetnya itu udah banyak, riwet gitu loh. Banyak sekali yang perlu dicatet. Nah, ya jadi Bapak-Ibu, apapun itu ya, intinya adalah makanya biasakan ya. Bapak-Ibu, saya mau tanya satu hal aja yang paling sederhana. Coba Bapak-Ibu timbang-timbang, pikir-pikir gitu ya. Ada nggak sih bisnis yang besar, yang omsetnya ratusan juta, Bapak-Ibu, sebulan ya. Bahkan miliaran mungkin ya. Tapi nggak punya pencatatan. Bapak-Ibu, dia nggak tahu ya, arus kasnya berapa, wang kas masuk, kas keluar berapa, nggak tahu ya. Penjualannya berapa, nggak tahu. Cuma kira-kira aja ya. Stok barangnya berapa, juga nggak tahu. Harga pokok barangnya dia berapa, dia juga nggak tahu. Ya, pokoknya jualan aja deh. Tapi omsetnya sampai ratusan juta, miliaran. Ada nggak Anda ketemu yang begitu? Saya rasa kalau ada pun ya, Bapak-Ibu ya, itu persentasenya sangat kecil sekali. Karena kebanyakan bisnis-bisnis yang sampai ratusan juta dan miliaran, itu pasti mereka memiliki pencatatan. Ya, karena kenapa Bapak-Ibu? Nah, itu nanti alasannya akan saya tunjukkan, beberkan semua. Nah, masalahnya Bapak-Ibu, ini adalah masalah kebiasaan ya. Bapak-Ibu, tahu nggak hal yang paling sulit di dalam kehidupan kita itu adalah yang namanya merubah kebiasaan. Betul, Bapak-Ibu? Itu adalah hal yang paling sulit. Misalnya contoh, orang biasa, ya, kebiasanya dia adalah makannya yang manis-manis terus. Misalnya gitu ya. Kebiasaan hidup tidak sehat. Ya, misalnya begitu. Ya, merokok dan lain-lain misalnya ya. Nah, teman-teman semua, oke. Oke, apapun yang terjadi ya, itu adalah sebuah kebiasaan ya. Sebuah kebiasaan hidup yang kurang sehat ya, misalnya ya. Jarang mau olahraga, ya, terus makannya juga ngawur gitu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, nanti pada saat orang ini ya, disuruh memiliki, disuruh hidup sehat, itu biasanya agak sulit tuh. Ya, betul nggak Bapak-Ibu? Sekarang kalau Bapak-Ibu ya nggak pernah olahraga pagi misalnya, sekarang tiba-tiba disuruh bangun pagi dan berolahraga. Kira-kira gimana? Nah, kemungkinannya juga akan sedikit sulit ya, Bapak-Ibu ya, karena belum biasa. Nah, jadi sama Bapak-Ibu. Mencatat itu akan sangat bagus kalau Bapak-Ibu biasakan dari sekarang. Dari waktu usaha Bapak-Ibu masih kecil. Pak, omset saya tapi cuma sebulan 2 juta, Pak. Nggak apa-apa, Bapak-Ibu ya. 2 juta itu juga omset gitu loh, Bapak-Ibu. Ya kan, itu juga uang. Itu juga perlu dicatat gitu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi intinya adalah, sekali lagi Bapak-Ibu ya, kita memulai sebuah kebiasaan yang baik ya, kebiasaan sukses untuk sebuah bisnis itu dimulai dari awal. Dari sekarang ini. Oke. Nah, Bapak-Ibu tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Dewi, sekali lagi nama saya Ari Handoyo. Saat ini kegiatan saya yang paling banyak itu adalah saya banyak mengajar ya, banyak mendampingi pengusaha dan juga banyak melakukan pelatihan ya. Nah, kalau pelatihan ini biasa di perusahaan-perusahaan korporat ya. Saya juga sebagai business expert, apa namanya, dari daya.id ini adalah sebuah web yang dikelola oleh Bank BTPN. Dan pengalaman saya selama ini mendampingi para wira usaha sudah kurang lebih 10 tahun lebih, 11 tahun ya, teman-teman. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi inilah pengalaman yang ingin saya bagikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi pertama Bapak-Ibu, kenapa penting untuk paham pengaturan keuangan? Yang pertama Bapak-Ibu, karena kebanyakan usaha tujuannya menghasilkan uang. Tentu uang itu bukan berarti jelek ya Bapak-Ibu ya. Uang itu tidak pernah jelek Bapak-Ibu. Yang jelek itu adalah apa yang dilakukan orang dengan uang. Nah, itu. Jadi, kita usaha, kebanyakan dari kita adalah tentu tujuan kita menghasilkan uang. Nah, mungkin ada Bapak-Ibu, uang itu kalau Bapak-Ibu juga gunakan untuk sosial, untuk membantu masyarakat di sekeliling. Ya, banyak ya fungsi daripada uang itu. Betul ya Bapak-Ibu ya? Nah, tergantung dari kita menggunakannya. Nah, namun kembali lagi, sekali lagi, kalau usaha kita bukan yayasan, itu maka salah satu tujuan kita ya dalam berusaha itu adalah tentunya menghasilkan uang. Nah, kalau ingin menghasilkan uang, ya tentu uang itu harus diatur dong Bapak-Ibu. Betul nggak? Harus dicatat, kita harus tahu nih uang saya larinya kemana, datangnya dari mana, digunakannya untuk apa ya Bapak-Ibu ya? Nah, terus sudah gitu, kita juga ada prioritas Bapak-Ibu. Betul nggak? Sekarang Bapak-Ibu punya uang sekarang misalnya. Wah, 50 juta. Tentu ada prioritas ya Bapak-Ibu. Mau digunakan untuk apa dulu nih? Nah, tergantung usaha Bapak-Ibu. Ya kan? Apakah Bapak-Ibu gunakan? Misalnya untuk membeli peralatan, Bapak-Ibu gunakan sebagian untuk biaya marketing, ya memperkenalkan produk atau jasa Bapak-Ibu gitu ya. Lalu sebagian lagi, atau Bapak-Ibu sebagian gunakan misalnya untuk membeli bahan baku, ya membeli barang dagangan. Nah, itu namanya diatur kan Bapak-Ibu. Kalau Anda ngaturnya salah, ya tentu nanti harusnya dipakai untuk beli mesin, eh, Anda pakai untuk marketing. Begitu sudah marketing, lupa ya. Begitu produknya laku, barangnya nggak ada. Karena kenapa? Karena produksinya nggak cukup. Nah, misalnya begitu. Nah, itu kan namanya salah ya Bapak-Ibu ya. Salah pengaturan. Oke? Nah, lalu yang kedua Bapak-Ibu, memaksimalkan keuntungan Anda. Nah, kok bisa Pak? Ngatur keuangan itu jadi memaksimalkan keuntungan. Oh, bisa Bapak-Ibu ya. Nah, bisanya itu gimana? Nah, itu yang tadi saya bilang Bapak-Ibu. Ya, kadang-kadang waktu dalam kita berbisnis, atau ini, kita kan suka ya Bapak-Ibu ya. Misalnya nih, wah, misalnya Bapak-Ibu yang jualan misalnya snack atau apa, wah, ini udah dekat lebaran nih. Biasanya kalau dekat lebaran ini orderan banyak nih. Nah, ya Bapak-Ibu ya. Nah, dengan Bapak-Ibu tahu ya, berapa kondisi keuangan Bapak-Ibu sekarang, ya, kira-kira Bapak-Ibu bisa mengumpulkan berapa banyak produk yang bisa Bapak-Ibu jual. Nah, dari sana Bapak-Ibu bisa atur strategi nanti. Supaya keuntungannya Bapak-Ibu itu maksimal. Gitu ya. Kalau Bapak-Ibu punya, apa, paham pengaturan keuangan. Terus Bapak-Ibu dapat ngambil keputusan yang tepat, ya. Mau beli mesin dulu, mau, apa namanya, marketing dulu, mau sewa tempat dulu, atau mau beli bahan baku dulu, atau mau apa dulu nih. Ya, Bapak-Ibu ya. Nah, jadi, dengan Bapak-Ibu, paham mengatur keuangan yang tepat, tentu akan membantu Bapak-Ibu ya. Di rumah juga ada kebutuhan nih Bapak-Ibu, benar nggak? Kita semua sebagai manusia kan di rumah ada kebutuhan nih. Nah, jadi mau diambil sebagian untuk kebutuhan rumah tangga, atau sebagian, nah ini kan banyak ya Bapak-Ibu ya. Nah, lalu yang keempat Bapak-Ibu, yang kadang-kadang banyak orang lupa ya. Dengan Bapak-Ibu paham pengaturan keuangan, punya pencatatan, itu akan memudahkan Bapak-Ibu mendapatkan akses pembiayaan Bapak-Ibu. Apa itu akses pembiayaan? Yaitu sebuah pinjaman yang bisa membantu supaya usaha Bapak-Ibu itu bisa berjalan lebih lancar. Baik apa itu pinjaman secara konvensional, ataupun bantuan yang konsepnya syariah ya Bapak-Ibu ya. Nah, dengan Bapak-Ibu memahami pengaturan keuangan, memiliki pencatatan, itu akan memudahkan Bapak-Ibu mendapatkan akses pembiayaan. Dan yang terakhir, tentu saja aliran keuangan kita akan jadi lebih lancar. Nah, ini Bapak-Ibu nih. Bapak-Ibu, saya mau ngajak Bapak-Ibu untuk ngobrol-ngobrol di chat ya, supaya nggak terlalu rame ya, karena ada banyak orang di sini, kalau nanti semuanya ngomong tentu jadi rame. Nah, saya mau tanya dulu nih Bapak-Ibu di sini ya, saya rakin semua Bapak-Ibu di sini, punya kendaraan, minimal sepeda motor, atau bisa naik sepeda motor? Saya yakin pasti punya nih. Nah, yang saya mau tanya nih kepada Bapak-Ibu, kalau Anda naik motor pertama kali, pasti ada depannya ini ya Bapak-Ibu, yang ada di gambar Anda nih. Nah, boleh nggak saya tahu Bapak-Ibu, kalau Anda melihat dashboard ini Bapak-Ibu, yang namanya dashboard ini di sepeda motor, apa sih yang Bapak-Ibu lihat pertama kali? Boleh diketik di chat Bapak-Ibu? Yuk, silakan Bapak-Ibu. Boleh Bapak-Ibu ketik di chat Anda kalau naik sepeda motor misalnya ya, saya juga sama nih kalau naik sepeda motor, biasanya saya lihat dulu dashboardnya. Nah, saya yakin Bapak-Ibu juga sama nih. Kalau naik sepeda motor, kemungkinan besar akan melihat dashboardnya. Pak Eka bilang lihat bensinnya, oke. Ada lagi teman-teman yang lain, indikator bensin, isi bensin ya. Ternyata kebanyakan semua orang lihat bensin. Oke. Nah, sekarang kalau udah jalan, Pak, udah lagi di jalan, kebanyakan yang Bapak-Ibu lihat apanya? Kalau sudah di jalan. Udah di jalan nih, Pak. Udah jalan. Yang Bapak-Ibu suka lihat apa nih? Masih lihat bensin, Butri. Wah, masih lihat bensin juga. Oh, Pak Muhammad Syafi bilang lihat kecepatannya, lihat kilometernya, sepeda motor, juga sepionnya dilihat. Ya, sepion sekali-sekali aja, Bu. Ya, jangan nyotir sambil lihatin sepion, Bu. Nanti gawat ya, Bu. Itu juga sama ya, kalau saya bilang, kita jangan berbisnis itu selalu melihat ke belakang. Sekali-sekali lihat ke belakang boleh, sebagai pelajaran ya, Bapak-Ibu. Tapi jangan jalannya lihat ke belakang terus, nabrak nanti, apalagi lihat sepion terus ya. Nah, sepion itu dilihat sekali-sekali. Kalau Pak Eka bilang lihat ke jalan ya. Betul, dilihat ke jalan, sekali-sekali kita melihat speedometer kita ya, Pak Eka ya. Dan Butri juga bilang nih, lihat kilometernya. Ini saya udah jalan berapa kilo sih, kok nggak nyampe-nyampe ya, gitu ya. Ada orang yang begitu, atau ada orang yang begini. Kok saya rasanya jalannya pelan ya, tapi begitu lihat kilometernya, wih, 100 km per jam, gitu kan. Nah, itu berarti Bapak-Ibu ada bakat pembalap itu, kalau begitu. Kalau ngerasanya pelan, tapi ternyata speedometernya udah 100. Nah, itu artinya, artinya Bapak-Ibu ada bakat jadi pembalap. Kalau Pak Yanto bilang, melihat fokus ke depan. Betul, Pak Yanto ya. Tentu 99 persen kita fokus ke depan. Tapi jangan lupa, Pak Yanto, sekali-sekali speedometernya dilihat juga, Pak. Jangan-jangan Bapak jalannya udah 120 km per jam, Pak. Wow, udah ngebut. Cuma nggak sadar ya, Pak ya. Nah, itu ya. Jadi, sekali-kali kita melihat ke dashboard ini. Nah, jadi Bapak-Ibu, di dalam bisnis itu juga sama. Bapak-Ibu itu punya dashboard, seperti ini, Bapak-Ibu. Apa sih dashboardnya, Bapak-Ibu? Ya, pencatatan-pencatatannya Bapak-Ibu ya. Lalu komitmennya Bapak-Ibu mengenai penggunaan daripada uangnya ya, Bapak-Ibu ya. Apakah mau digunakan untuk apa nih? Itu kan komitmen di dalam diri Anda ya, Bapak-Ibu ya. Nah, jadi, dengan kata lain, Bapak-Ibu, dalam bisnis itu, kita juga perlu punya dashboard nih, seperti di motor, di mobil ya. Itu pasti punya ini. Karena bahaya sekali. Bisa bayangin nggak, Bapak-Ibu? Anda punya sepeda motor, nggak punya dashboard. Jadi, begitu Anda naik, bensinnya berapa nggak tahu. Udah di jalan, kecepatannya berapa juga nggak tahu. Ya, Bapak-Ibu ya, cuma kira-kira aja semua. Ya kan? Mau jalan, buka, tutupnya. Oh, kayaknya bensinnya masih ada deh. Udah tutup. Nah, itu kan nggak bisa begitu, Bapak-Ibu. Bisa-bisa, sepeda motor Anda nanti monggok dengan jalan ya. Nah, itu kira-kira ya, kenapa pentingnya. Nah, jadi Bapak-Ibu, kalau kita punya penghasilan, ya ini ada beberapa, ini tentunya bukan suatu ilmu pasti ya, Bapak-Ibu ya. Ini hanya sebuah contoh. Oke? Jadi, kalau Bapak-Ibu mendapatkan pendapatan, ya dari usaha, gitu ya, Bapak-Ibu ya. Nah, 40 persennya biasanya ada, kita menggunakan biasanya untuk pengeluaran. Betul? Ya, kebutuhan juga. Nah, biasanya ada yang seperti itu kan. Tentu dari kalau yang penenghasilan utamanya dari usahanya masing-masing, nah tentu Bapak-Ibu berharap dong bahwa usaha Bapak-Ibu itu bisa memberikan Bapak-Ibu atau menutup pengeluaran sehari-harinya Bapak-Ibu. Betul ya? Nah, lalu ada juga Bapak-Ibu jangan lupa, ada yang perlu ditabung, Bapak-Ibu. Jadi, jangan punya usaha ya, bisa menghasilkan 10 juta sebulan, wah, ya 10 juta, ya kan? Abis itu, wah, ada 10 juta dipakai semua, gitu ya, Bapak-Ibu ya. Tentu itu juga tidak, apa namanya, tentu itu tidak bijaksana, ya, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena yang namanya usaha, itu kan kadang-kadang ada masa dia naik, ya. Kadang-kadang dia stagnan, ya, Bapak-Ibu ya. Kadang-kadang dia turun sedikit, ya. Itu biasa, Bapak-Ibu. Nah, makanya Bapak-Ibu harus ingat, kalau Bapak-Ibu mendapatkan keuntungan lebih dari usaha, tolong jangan naikkan gaya hidup Bapak-Ibu, ya. Atau menambah pengeluaran, gitu ya. Biasanya saya 10 juta, Pak. Eh, ini 15 juta, Pak. Wah, asik. Berarti saya bisa beli baju lebih banyak, beli kulkas, beli apa, semua dibeli ya, Bapak-Ibu ya. Nah, jangan, Bapak-Ibu. Karena kenapa? Karena sekali lagi, Bapak-Ibu, yang namanya kondisi, kita tidak pernah tahu, ya. Karena nanti ada suatu saat di mana, eh, tiba-tiba ada PPKM, ya, kan. Sehingga usaha Bapak-Ibu harus berhenti dulu, seminggu, dua minggu. Nah, disitulah Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu nggak punya tabungan, ya, nggak punya serep, Bapak-Ibu, ini akan sangat membuat Bapak-Ibu menjadi pusing tujuh keliling, Bapak-Ibu. Ya, pusingnya tujuh keliling, lapan tanjakan, Bapak-Ibu pusingnya. Nah, jadi makanya, Bapak-Ibu, sekali lagi, jangan sekali lagi, kalau punya penghasilan, langsung habisin semua, ya, Bapak-Ibu, ya. Tentu sebagian ditabung. Nah, Bapak-Ibu juga tentu ingat, lah. Bapak-Ibu lihat juga, ya, mobil. Mobil itu nggak ada yang jalan, nggak ada ban cadangan, Bapak-Ibu, ya. Mau sebagus apapun mobilnya, mau BMW, Mercedes, Lamborghini, yang harganya miliaran, Bapak-Ibu, kalau Anda buka, itu bagasinya, pasti ada ban cadangan, ya. Gitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi makanya, prinsip dalam hidup itu, terus punya tabungan. Makanya kenapa? Ada pengeluaran, ada tabungan. Nah, sebagian lagi diinvestasikan, Bapak-Ibu. Supaya uang menghasilkan uang. Ya, Bapak-Ibu, ya. Uang menghasilkan uang, seperti kita nanam pohon, gitu, kan. Pohon menghasilkan buah, ya. Supaya nanti buahnya bisa dipetik, gitu, Bapak-Ibu. Nah, jadi, sebagian dialokasikan juga untuk investasi. Jadi, ingat sekali lagi, Bapak-Ibu, ya. Jangan semuanya dihabisin. Nah, nanti ada yang bilang begini. Pak, tapi kebutuhan hidup saya besar, Pak, gitu. Saya suka bilang gini, Bapak-Ibu, itu bukan kebutuhannya besar. Itu gayanya yang kebanyakan, ya, Bapak-Ibu, ya. Karena kalau gaya kita nggak kebanyakan, Bapak-Ibu, ya, tentu kita masing-masing bisa hidup dengan standar kehidupan kita masing-masing, ya. Nah, apa yang saya masuk dengan gaya banyak, nih. Saya suka lihat, ya, kadang Bapak-Ibu, ya. Wah, tetangga sebelah beli motor baru. Nggak boleh, nih, saya juga harus beli motor baru. Nah, gitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Itu adalah hal-hal yang, apa, ya, yang membuat orang itu miskin dengan cepat, Bapak-Ibu, ya. Jadi, Bapak-Ibu, udah jangan lihat. Apalagi yang lebih parah lagi, apa? Buka Facebook, lihat temannya. Wih, teman-teman saya baru beli motor. Ya, baru beli kendaraan. Dia baru beli kulkas baru, ya. Nggak boleh kalah, nih, saya, gitu, kan. Padahal, Bapak-Ibu, dia foto di kulkas temannya, gitu, ya. Bukan kulkas dia, ya, Bapak-Ibu, ya. Dia foto di motor temannya. Nah, itu, ya. Jadi, Bapak-Ibu, yuk, bijaksanalah dalam menggunakan uang kita, Bapak-Ibu, ya. Kalau Bapak-Ibu bijaksana dalam menggunakan uang Bapak-Ibu, nanti uang Bapak-Ibu itu akan menghasilkan banyak uang kembali kepada Bapak-Ibu, gitu, ya. Sampai suatu saat, ya, mungkin Bapak-Ibu nggak perlu pusing lagi dengan uang, ya. Nah, ada juga untuk bayar cicilan atau hutang. Kalau ada yang sudah keburu punya cicilan, keburu punya hutang, ya, Bapak-Ibu, tentu ini harus diselesaikan, ya. Kita nggak boleh lari dari ini semua, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi makanya, sekali lagi, Bapak-Ibu, betul sekali, Pak Syafi, kalau hidup penuh iri, mah, menderita sendiri, benar sekali, ya. Makanya kenapa, Bapak-Ibu, kalau orang itu sudah sering iri hati, dengki, ya, Bapak-Ibu, ya, itu hidupnya biasanya juga, pertama, hidupnya sial terus, Bapak-Ibu, kalau orang sudah iri dan dengki, ya. Dendam, iri, dengki, ya, marah, itu biasanya orang itu sial terus, ya. Nah, makanya kalau mau beruntung terus, Bapak-Ibu, maka hidup itu harus penuh dengan syukur, ya. Wah, hari ini bisa dagangan saya laku sekian, syukur, ya, Bapak-Ibu, ya. Karena itulah rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur, Bapak-Ibu. Karena mungkin banyak orang yang tidak seberuntung Anda, loh, dapat uang segitu di hari itu, ya, kan. Nah, itu, ya. Nah, lalu berapa persen yang kita gunakan? Nah, misalnya untuk pengeluaran atau kebutuhan, ini pas ada pertanyaan, ya. Nah, biasanya, Pak Yanto, itu orang mungkin menggunakan sampai 40 persen, ya, Pak Yanto, ya. Nah, walaupun kalau misalnya Pak Yanto, wah, Pak, tapi saya kayak kebutuhannya 60 persen. Ya, nggak masalah, tinggal diatur, Pak. Nah, ya, tinggal diatur. Karena setiap kondisi kan beda-beda. Cuman intinya selalu satu, ya, Bapak-Ibu, ya. Jangan sampai lebih dari 80 persen, lah. Itu saran saya, ya. Jangan sampai lebih dari 80 persen. Karena kalau sudah lebih dari 80 persen, nanti tabungan, investasi Anda, ya, itu jadi terlalu kecil, Bapak-Ibu. Ya, jadi usahakan, ya, 40 persen, lah, maksimal. Wah, gimana, ya, Pak, ya? Nah, makanya, Bapak-Ibu, kita ini hidup sesuaikan dengan pendapatan kita. Kalau perlu, itu hidup di bawah daripada pendapatan kita, Bapak-Ibu. Ya, saya pribadi, ya, Bapak-Ibu, ya. Saya nggak pernah, misalnya, beli mobil itu nyicil, itu nggak pernah, Bapak-Ibu. Saya kalau beli mobil, karena mobil ini kan saya anggapnya sebagai pemakaian pribadi, ya, Bapak-Ibu, ya. Pemakaian pribadi. Jadi, saya kalau nggak ada uang, ya, saya nggak beli mobil, saya, mobil saya itu nggak cari jual-jual, dan saya pakai terus. Ya, sampai teman saya ada yang bilang sama saya, kan, Bro, malu lah, bro, masa pakai mobil, udah, umurnya ini mobil kamu udah 13 tahun, loh, bro. Ini dulu, ya, cerita, ya, Bapak-Ibu, ya. Saya bilang, kenapa harus malu? Nggak ada masalah, ya. Wah, saya ketemu sama klien saya, Pak, ini klien saya, terutama yang levelnya sudah kelas menengah, ya, Bapak-Ibu, ya, yang usahanya menengah. Mobilnya yang sudah mendekati angka M, gitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Aduh, mobil saya yang udah tua ini parkir di samping mobilnya. Ya, nggak apa-apa, Bapak-Ibu, ya. Kenapa harus mahal lu? Kenapa kita harus ngadu kaya, sih, sama orang, gitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi, kekayaan itu bukan buat diadu-adu, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi hiduplah sesuai dengan, ya, kemampuan kita masing-masing, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi, 40 persen pengeluaran, ya. Jadi, sekali lagi, Bapak-Ibu, 40 persen. Ini kira-kira, ya, yang bagus itu 40 persen. Kalau bisa dibawa itu, ya, tentu lebih bagus, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, lalu, berapa persen ini ditabung? 20 persen ditabung, ya. Nah, ada yang bilang gini, Pak, saya mau pakai buat kebutuhan aja nggak cukup, Pak. Boro-boro ditabung, ya. Ada yang bilang begitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi, Bapak-Ibu, gini, loh, ya. Saya melihat banyak sekali kasus, Bapak-Ibu, ya. Orang dari income 5 juta, hidupnya cukup, ya. 5 juta nggak cukup, begitu gajinya 10 juta nggak cukup, penghasilannya udah sampai 20 juta juga nggak cukup, sampai 30 juta juga nggak cukup, ya, Bapak-Ibu, ya. Dan saya melihat banyak kasus orang seperti itu. Jadi, gini, sebenarnya penghasilan kita mau berapapun, Bapak-Ibu, ya, itu nggak akan ada cukupnya, Bapak-Ibu, kalau kita tidak mengontrol yang namanya mindset konsumsi di dalam pikiran kita, ya. Bapak-Ibu, tahu nggak di Indonesia ini, kalau Bapak-Ibu baca datanya, ya, ekonomi Indonesia ini bergerak, itu adalah karena tingkat konsumsi yang sangat tinggi, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, dengan kata lain apa, Bapak-Ibu, ya, dengan kata lain, masyarakat kita ini suka sekali, Bapak-Ibu, belanja, ya. Ya, nggak salah, Bapak-Ibu. Orang suka belanja itu bagus, selama uangnya ada, ya, selama tidak lebih dari misalnya 40 persen, ya, Bapak-Ibu, ya, dari pendapatannya dia, ya, misalnya begitu. Ya, itu oke-oke aja, gitu, ya. Tapi yang parah itu kan kalau Bapak-Ibu lihat, banyak yang sampai minjem online, ya, pinjaman online itu, pinjol-pinjol itu, makanya senang sekali sama orang-orang Indonesia, Bapak-Ibu, ya. Wah, dibilang, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu pinjem uang 1 juta, ya, setiap hari tinggal nyicil 50 ribu. Eh, orang mikirnya 50 ribu kecil, ya, 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 pinjem 1 juta. Dia nggak sadar apa itu 50 ribu itu, kalau dikali dengan 30 hari sebulan, itu 1,5 juta, Bapak-Ibu, ya. Itu namanya Anda bayar bunga 50 persen. Ya, itu luar biasa besar, Bapak-Ibu, ya. Itu luar biasa, sangat besar sekali kalau bunga sampai sebesar itu, ya. Nah, kalau Bapak-Ibu tahu, Bapak-Ibu kalau pinjaman kredit usaha aja, ya, itu biasanya kalau kredit usaha rakyat itu cuma 7 persen, itu setahun, loh, Bapak-Ibu, ya. Jadi kalau orang minjem uang, sampai 10 persen sebulan aja itu udah besar sekali, Bapak-Ibu. 5 persen aja sebulan, itu udah besar. Apalagi sampai 10 persen sebulan, ya. Itu sama aja, Bapak-Ibu, Anda kerja untuk bayar cicilan. Lah, kalau begitu terus, kapan kayanya kita, Bapak-Ibu, ya. Anda yang kerja setengah mati di lapangan, bayar cicilan, ya, kan. Nah, makanya kenapa? Janganlah sampai ada, Bapak-Ibu, memiliki hutang-hutang yang tidak produktif, ya, Bapak-Ibu, ya. Janganlah membeli-membeli barang-barang yang Bapak-Ibu tidak butuhkan, ya, Bapak-Ibu. Nah, 20 persen lagi diinvestasikan, ya, Bapak-Ibu, ya. Investasikan. Supaya apa, Bapak-Ibu? Supaya kalau kondisi-kondisi tertentu, di mana usaha kita belum lagi stagnan, atau apa, kita masih punya income yang lain, ya. Jujur ya, Bapak-Ibu, ya, selama masa pandemi ini, Bapak-Ibu, saya itu belajar satu hal yang paling penting, Bapak-Ibu. Satu hal yang paling penting menurut saya selama masa pandemi. Yaitu apa? Jangan punya penghasilan cuma dari satu sumber, ya. Ya, itu pelajaran saya, Bapak-Ibu, yang paling berharga, ya. Jadi, kalau saya perhatikan orang-orang yang penghasilannya cuma dari satu sumber, Bapak-Ibu, sudah pasti stres, ya. Ya, untungnya, Bapak-Ibu, ya, memang saya diajarkan ini sudah lama, dan saya sudah menerapkan dan mempraktekan. Cuma, dulu itu kan nggak pernah merasakan, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, sekarang merasakan, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, ada teman saya yang nanya, gitu kan, bro, kok kamu bisa di rumah aja nggak stres, ya, kerja dari rumah nggak stres, apa nggak uang nggak kurang? Saya bilang, enggak, saya merasa berlebihan kok malah. Gitu ya, walaupun saya di rumah cuma meeting, ngajar seperti ini, ya, tapi saya merasa bahwa saya sama sekali tidak kekurangan, gitu. Mau makan semua ada, mau makan juga, apa, mau makan enak juga bisa. Ya, kenapa, Bapak-Ibu? Karena saya tidak mendapatkan penghasilan hanya dari satu sumber, gitu, ya. Kalau saya cuma dari satu sumber, ya, itu mengajar, Bapak-Ibu, ya, sebagai mata income, apa, income utama saya, bisnis utama saya, misalnya, ya. Maka tentu ini akan sangat, apa namanya, terpengaruh, dong. Karena siapa yang mau ketemu, ya, dalam satu kelas, gitu, ya, Bapak-Ibu, ya, untuk diajar. Saya juga takut, ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi makanya, sekali lagi, Bapak-Ibu, ya, punya lah investasi. Lalu 20% mulai dipakai untuk membayar cicilan atau hutang, ya. Nah, kalau cicilan udah hutang atau selesai, jangan, hore, udah selesai, besok cari cicilan yang lain, ya, Bapak-Ibu, ya. Sudah, stop, gitu. Kecuali memang itu sesuatu yang Anda butuhkan, ya. Bukan yang Anda, yang, bukan yang Anda mau, loh, Bapak-Ibu, ya. Beda, loh, antara mau dan butuh, tuh beda, loh, ya. Mau, ya, saya juga mau, Bapak-Ibu, punya mobil yang harganya 2 miliar, mau, saya. Cuman apakah saya butuh, sih, gitu, loh. Iya, kan? Kan mungkin nggak butuh, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, ya, kalau nggak butuh, ya, jangan dibeli, lah. Nah, itu kira-kira, Bapak-Ibu, oke. Gitu, ya. Wah, ini ada dari Pak Sartono, nih, ya. Ini saya terapkan pada diri saya, Pak Ari. Wantap, Pak Sartono, ya. Saya yakin, nih, Bapak pasti akan jauh lebih ini lagi, ya. Maju lagi usahanya, nih. Tapi kalau ada juga yang berdapat bilang, kalau usaha itu satu, tapi fokus. Betul, Pak. Ya. Usaha itu memang satu, tapi fokus, Pak. Kalau usahanya belum jalan. Ya, Pak Sartono. Tapi kalau usaha Bapak udah jalan, Bapak pelan-pelan sudah bisa delegasikan kepada tim, ya. Bapak sudah tidak terlibat operasional. Nah, ini, Pak. Jadi, gini, dalam usaha itu, Pak. Ya, ini agak melenceng dikit, ya, teman-teman, ya. Tapi ini saya rasa bagus, nih, pertanyaan Pak Sartono, ya. Karena gini, dalam usaha itu, Pak, yang sebenarnya menghabiskan waktu kita paling banyak, itu adalah karena kegiatan operasional, Pak. Ya, Bapak harus bungkus, Bapak harus nyatet, harus melakukan itu. Tapi kalau misalnya usaha Bapak sudah berjalan, ya, artinya Bapak udah punya orang yang bisa ngerjain kerjaan operasional, beberapa operasional Bapak, Bapak cuma ngambil keputusan aja, oke, hari ini kita mau begini, hari ini kita mau begitu. Nah, nanti ada tim Bapak yang sudah mulai melakukan, ya. Maka tentu Pak Sartono akan punya waktu. Nah, ya kan? Nah, waktu itu Bapak bisa gunakan, misalnya Bapak buka usaha yang kedua. Misalnya seperti itu, Pak. Oke? Tapi jangan buka usaha kedua, tentunya Pak, kalau usaha Anda yang pertama aja, masih memerlukan kehadiran Pak Sartono di situ. Nah, itu jangan, Pak. Betul sekali, Pak. Makanya Bapak fokus di sana. Nah, tapi jangan lupa, Pak Sartono. Di sisi lain, walaupun kita mengerjakan pekerjaan utama, ataupun bisnis utama kita, kita bisa punya investasi, Pak. Betul nggak, Pak Sartono? Ya? Investasi itu kan macam-macam, Pak. Eh, Bapak punya kos-kosan, ya, Bapak punya, apa namanya, Bapak beli saham, misalnya, contoh ya, Pak, ya. Saham di Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Nah, saham pun ada dua. Ada saham biasa dan saham syariah, ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang ingin syariah pun bisa. Itu termasuk bagian dari investasi, Bapak Ibu. Ya? Saya membeli salah satu saham dari salah satu bank digital, Bapak Ibu. Baru dua minggu, Bapak Ibu, ya. Saya udah dapat keuntungan 18 persen lebih, hampir 20 persen. Dua minggu, loh, Bapak Ibu. Ya, tentu saya beli karena saya ngerti, ya. Kalau Anda nggak paham, ya, jangan, ya, Bapak Ibu, ya. Cuma di situ saya ingin menginformasikan, ya, apakah saya bekerja di perusahaan bank digital itu? Enggak, kan, Pak Sartono? Apakah saya fokus ngeliatin si bank itu? Enggak juga. Saya cuma lihat, ini bagus, saya beli, udah saya biarkan, ya. Nah, itu investasi, ya, Pak Sartono. Jadi, kita bisa mendapatkan penghasilan dari tempat lain. Oke? Ini ya, kira-kira, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, beberapa hal yang penting tentang manajemen keuangan usaha atau pengaturan keuangan usaha, Bapak Ibu, ya. Nomor satu, Bapak Ibu, adalah pisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Nah, ini, Bapak Ibu, ya, saran saya, nih, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang belum melakukan ini, Bapak Ibu boleh tulis di kertas besar-besar, ya, lalu Bapak Ibu tempel di kamar, dan setiap hari Bapak Ibu baca 20 kali. Nah, ya, supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita selalu ingat bahwa uang usaha dengan uang pribadi, itu harus selalu kita pisahkan. Jangan dicampur, Bapak Ibu. Jangan dicampur, ya. Sekali lagi, kenapa begitu, Pak? Gampang, ya. Bapak Ibu lihat sekali lagi perusahaan-perusahaan besar, ada nggak itu yang punya usaha sama perusahaannya uang yang dicampur? Ya, nggak ada lah, Pak. Pasti mereka punya rekening perusahaan, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi, gampang, ya, Bapak Ibu. Kita mengikuti aja perusahaan-perusahaan yang sudah sukses. Nah, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi, kita nggak perlu mikir capek-capek gimana caranya membuat bisnis kita itu sukses, Bapak Ibu, ya. Kita ikutin aja yang sudah sukses. Banyak orang-orang yang sudah sukses, ya. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu, punya pencatatan. Apa sih? Ada empat hal penting, Bapak Ibu, yang perlu dicatat. Ya, yaitu ini, uang kas keluar masuk, penjualan dan biaya, hutang-piutang, ya, persediaan barang, oke. Nah, lalu yang ketiga, nih, yang juga suka saya lihat tidak dilakukan orang, Bapak Ibu. Selalu gunakan jasa perbankan, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa kita gunakan jasa perbankan, Bapak Ibu? Alasannya sederhana, ya, Bapak Ibu, ya. Karena kalau diperbankan minimal, Bapak Ibu. Keluar masuk uang Anda itu sudah tercatat, Bapak Ibu. Itu yang paling sederhana, deh. Sudah tercatat, ya. Terus kemungkinan uang tercecer hilang itu kecil sekali, hampir nggak ada, Bapak Ibu. Kalau uangnya semua Anda cash, ya, taruh, apalagi taruh di keranjang, ya, Bapak Ibu, ya, tentu kemungkinan hilangnya tercecer, diambil orangnya sangat besar, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, oke. Jadi, sekali lagi, pisahkan keuangan pribadi dan usaha, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah benar-benar paham, nih, kenapa kita penting, ya, pisahkan uang bisnis dan pribadi. Nah, nanti ada yang bilang begini, Pak, tapi gimana ya, Pak, ya, dari bisnis saya itu, jujur, Pak, saya untuk kehidupan sendiri ini masih belum cukup, Pak, gitu, ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Itu kalau bisnis Anda belum cukup, ya, menghasilkan untuk Anda, berarti Anda anggap bahwa bisnis Anda itu belum menghidupi Anda. Berarti Anda harus cari dulu dari tempat lain, dong. Ya, Bapak Ibu, ya. Jadi, jangan sampai modal bisnis Anda, perputaran uang di bisnis Anda, itu Anda tarik-tarik nanti di rumah untuk beli kulkas, ya, yang untuk dipakai pribadi, ya, Bapak Ibu, ya. Beli motor, ya, biar kelihatan keren, apalagi, gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Wah, nanti mau lebaran beli baju. Ya, jangan, Bapak Ibu, ya. Tolong dipisahkan dulu, oke. Jadi, Anda hanya ambil uang dari bisnis Anda, memang uang yang tadi dibilang, bahwa ini memang jatah Anda. Anda sudah komit. Kalau saya ada keuntungan satu bulan ini 10 juta, maka saya akan ambil dari bisnis saya, ya, misalnya contoh begini, ya, Bapak Ibu, ya. Saya coret-coret di sini saja, Bapak Ibu, ya, supaya gampang. Saya ada laba. Ada keuntungan, Pak, ya. 10 juta, misalnya, contoh. Nah, Bapak Ibu misalnya ambil 4 juta. Nah, 4 juta ini, Bapak Ibu, untuk kebutuhan, ya. Nah, kebutuhan, oke. Nah, tentu yang 6 jutanya, Bapak Ibu, ya, itu masih tetap ada di usaha, Bapak Ibu, untuk uang muter, Bapak Ibu, ya. Karena bisnis itu kan butuh darah, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, darah itu adalah ibaratnya uang cash, oke. Nah, saya lanjut lagi, ya, Bapak Ibu. Ini saya hapus dulu, supaya enggak, enggak. Punya catetan, Bapak Ibu. Catetan apa tadi? Sekali lagi, uang keluar masuk dulu, ya. Labah rugi nanti dulu, ya. Yang ini ntar dulu, nih, Bapak Ibu. Yang ini dulu, ya. Uang keluar masuk, oke. Nah, uang keluar masuk itu gimana? Ya, simple aja, ya. Bapak Ibu catet dari tanggal 1 terus, nih. Oh, ada uang masuk. Ini saldo awal, nih, ya, saldo awal. Oh, saya beli bahan baku, ya, keluar 400 ribu, berarti uang saya sisa 2,1 juta. Gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu cocok kan sama rekening bank Anda. Oh, sama enggak? Kalau sama, berarti benar. Nah, yang masalah ini, Bapak Ibu, banyak orang, ya. Karena dia tidak menggunakan perbankan, jadi uangnya itu ditaruh di dompet aja di rumah, gitu, ya. Saya keluarkan uang 400 ribu, harusnya sisa 2,1. Kenapa saya lihat tinggal sejuta, ya. Yang sisanya kemana, ya, kan? Bingung, Bapak Ibu. Wah, kemarin enggak kecatet atau gimana. Nah, itulah yang sering terjadi. Makanya kenapa tadi yang saya bilang, ya, menggunakan jasa perbankan itu sangat mudah. Nah, jadi, Bapak Ibu, contoh arus kas keluar masuk sederhana. Ada uang masuk, ya. Ada uang keluar, lalu ada saldonya berapa. Nah, jadi, Bapak Ibu tahu kondisi keuangan Bapak Ibu saat ini. Ya, Bapak Ibu, ya. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Bahaya sekali, ya. Kayak pencatan dan dihokband. Seperti itu, ada keluar, masuk, barang. Ya, nanti kalau barang beda lagi, Pak. Nah, ini uang, nih, Pak. Uang cash-nya, nih, Pak. Jadi, harus kita catet, ya. Keluar masuknya itu dipakai buat apa. Walaupun hanya bayar parkir, 1.000, kita catet, Pak. Ya, 1.000 itu uang, loh. Harus kita catet. Oke? Nah, lalu yang kedua. Laba rugi. Ya. Ada, nih, beberapa peserta yang bilang, Pak, saya nggak mau pakai istilah laba rugi, Pak. Soalnya ada ruginya. Jadi, saya mau istilah laporan saya ini laba terus, Pak. Boleh nggak? Boleh, ya, Bapak Ibu, ya. Boleh, orang bisnis-bisnis Bapak Ibu. Masa nggak boleh, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi laporan kita namanya laporan laba terus, Pak. Jangan laporan laba rugi. Jadi, nggak pernah rugi, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau di laba rugi, apa yang kita catet, Bapak Ibu? Nah, yang pertama yang kita catet itu adalah penjualan kita, nih, Bapak Ibu, ya. Ya, apakah ada yang retur apa nggak? Ya, kita ada kasih diskon sama orang apa nggak? Total penjualan kita berapa, nih? Gitu, kan. Lalu, yang kedua, Bapak Ibu, kita catet itu adalah apa? Harga pokok kita. Ya. Saya mau jualan kue. Ini kue saya modalnya berapa? Namanya HPP, ya, Bapak Ibu, ya. Harga pokok. Gimana, Pak, caranya ngitung harga pokok? Kalau perusahaan dagang, gampang. Betul, ya, Bapak Ibu, ya? Bapak Ibu beli handphone, misalnya satu, ya, kan. Jelas, nih, harganya. Misalnya, harganya 5 juta. Ya, jelas, ya, handphonenya harganya 5 juta. Modalnya 5 juta. HPP-nya 5 juta, gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Tapi jangan salah, loh, Bapak Ibu. Waktu handphone ini dikirim ke rumah saya, sebelum saya jual, mungkin ada ongkos kirim. Oh, iya, ada 10 ribu. Nah, berarti modal saya bukan 5 juta, Bapak Ibu. Tapi modal handphone saya ini jadi 5 juta 10 ribu. Jangan lupa, tuh, Bapak Ibu, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan HPP, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, gimana kalau, Bapak Ibu, jualannya adalah kue yang bikin sendiri, ya. Ya, nanti itu ada, mungkin nanti suatu saat Inontech akan membantu Bapak Ibu, tuh, bikin caranya, tuh, secara detail, ya, ngitung HPP, ya. Jadi, Bapak Ibu harus ngitung bahan-bahannya berapa yang dipakai, ya, ada listrik air yang digunakan, ya. Nah, itu ada caranya, ya. Oke, Bapak Ibu, ya, lalu masukkan semua biaya-biaya Bapak Ibu. Nah, termasuk di dalam kalau Bapak Ibu mau ngitung gaji juga boleh kalau sudah cukup. Ya, oke, saya mau terima gaji, lah, dari usaha saya minimal 1 juta, deh, sebulan, atau 2 juta. Boleh, Bapak Ibu, silakan, ya. Nah, ingat, Bapak Ibu, ya, resiko kita jadi pengusaha adalah kalau usahanya baru mulai, tolong, Bapak Ibu, gajinya jangan kayak direktur, Bapak Ibu, ya. Oke? Saya juga dulu waktu mulai dengan usaha saya, ya, Bapak Ibu, ya, di bidang pelatihan dan pengembangan SDM, itu saya menggaji diri saya 1 bulan itu, aduh, kecil banget, lah, pokoknya, Bapak Ibu, ya. Ibaratnya cuma cukup untuk, apa, ya, beli bensin sama transport, lah, gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Nggak cukup buat makan enak, nggak cukup, Bapak Ibu, ya. Buat ngajak anak istri jalan-jalan nggak cukup, Bapak Ibu, ya. Ya, tapi nggak apa-apa, ya. Namanya juga baru mulai, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini semua, ya, Bapak Ibu, ya, biaya-biaya ada apa aja, nih, biasanya. Catat semua, Bapak Ibu, ya. Dan Anda boleh buat ini per bulan, oke. Tapi nyatatnya tiap hari, Bapak Ibu, supaya nggak lupa, ya. Nah, lalu pencatatan yang berikutnya apa? Pihutang. Nah, ini jangan lupa, nih, terutama bagi Anda. Ada nggak teman Bapak Ibu di sini yang jualan, ya. Nah, ini Pak Eka sudah ada yang punya tim yang mencatat. Bagus, Pak. Nanti kalau Bapak Eka sudah ada, yang perlu Bapak lakukan adalah minta tim Bapak itu memberikan laporan kepada Pak Eka, informasi yang Bapak perlu. Nah, ya, misalnya gini, Pak Eka, Pak Eka Kamil, ya, misalnya. Saya mau minta tahu dong, bulan ini kita ada kelebihan uang cash berapa. Nah, misalnya gitu, Pak Eka, ya. Jadi, supaya timnya Bapak itu juga makin hari, makin pinter, ya, dalam mengelola keuangan. Kalau bonus atau tambahan produk reseller atau outlet itu masuk ke catatan pengeluaran, yes, pasti, Pak. Itu buat saya biaya marketing, Pak. Oke? Karena kan kita mau supaya dia, eh, sorry, Ibu Eka, maaf. Ya, Ibu Eka, ya. Luar biasa, Ibu Eka. Sorry, maaf, Ibu Eka. Oke, nah. Nah, kalau membedakan pemakaian listrik usaha dan rumah tangga, gimana, ya? Simple, Pak Yanto. Jadi, kalau yang paling gampang itu, kalau Bapak mulai usahanya, ya, rumah dulu baru mulai usaha, misalnya, Pak, ya. Nah, Bapak bisa kira-kira aja. Biasa tagihan listrik saya sebulan 500. Begitu ada usaha, sekarang jadi 800. Oke, berarti Bapak anggap tagihan rumah untuk usaha itu adalah 300, Pak. Ya, tapi kalau sudah berjalan, Pak, sudah lupa, gimana? Ya, Bapak buat yang namanya budget. Ya, Bapak tinggal kira-kira. Oke, lah, saya kira-kira aja, pokoknya untuk usaha saya, saya alokasikan tagihan listrik saya 800. Saya alokasikan 300 itu adalah untuk usaha. Ya, jadi yang 500 itu pemakaian pribadi. Jadi, yang saya catat, ya, Pak, sebagai biaya perusahaan, itu adalah yang 300 ribu, Pak. Yang 500 ribu, saya tidak anggap itu sebagai pribadi. Kalau sudah jalan, ya, Pak, ya. Gitu. Wah, Ipinat hadir. Ya, selamat hadir. Bu Ewis. Ya, bacanya Bu Ewis. Oke, nah. Ini bagi Bapak-Ibu yang ngasih utang ke orang. Ada nggak, Bapak-Ibu? Yang Anda jual, orang bayarnya tempo. Ada nggak, Bapak-Ibu? Di sini, Bapak-Ibu sekalian. Ada? Yang Bapak-Ibu ngasih tempo ke orang. Nah. Kalau ada Bapak-Ibu yang ngasih tempo ke orang, artinya orang bayarnya belakangan, itu catatan pihutang penting. Wah, ada. Konsinyasi beda, ya, Pak, ya. Ada, Pak, bayarnya pas gajian. Nah, itu harus dicatat, ya, Bapak-Ibu, ya. Namanya pihutang. Ya, Bapak-Ibu. Ingat, ya, Bapak-Ibu, pihutang ini adalah uang Anda yang ada di tangan orang. Ya, makanya harus dicatat, Bapak-Ibu. Orang pihutang yang udah kita catat aja, kadang orangnya nggak bayar, apalagi yang nggak kita catat. Bisa-bisa nggak dibayar-bayar nanti sama orangnya. Nah, banyak, Bapak-Ibu, orang, ya, para wira usaha yang begini, Pak, saya kok rasanya jualannya banyak, Pak, tapi kenapa saya nggak ngeliat duit, ya, Pak, ya? Kok kenapa di rekening saya uangnya sedikit, ya, Pak, ya? Ternyata, Bapak-Ibu, dia jualannya banyak, betul. Masalahnya yang bayar dikit, Pak. Nah, kalau terjadi seperti itu, Bapak-Ibu, ya wajar aja uang Anda nggak kelihatan. Makanya kenapa harus dicatat, ya, Bapak-Ibu, ya? Anda juga tulis, ya, itu temponya kapan, ini penting, ya, Bapak-Ibu. Ya, terus dia udah bayar berapa, tanggal berapa, sisanya berapa, gitu, ya, Bapak-Ibu. Ya, itu dicatat, Bapak-Ibu. Oke? Supaya Anda nggak lupa, ya. Kalau Anda bisa jualan cash, ya, tentu lebih bagus, ya. Ya, tapi kadang-kadang, Pak, tapi nggak bisa, Pak, bisnis saya orang bayarnya belakangan. Ya, sudah, nggak apa-apa. Yang intinya dicatat, ya, jangan diingat, ya, Bapak-Ibu. Nah, hutang juga sama, ya, Bapak-Ibu, ya. Kenapa penting buat kita mencatat hutang? Nah, hutang itu pentingnya adalah karena gini, Bapak-Ibu. Karena Bapak-Ibu nanti akan membutuhkan uang cash. Untuk membayar kepada supplier Anda, ya. Maaf ya, saya izin minum dulu. Nah, jadi Bapak-Ibu perlu catat. Anda beli terakhir kapan? Bayarnya kapan, ya? Ya, dan juga tentu sebagai ini, Bapak-Ibu, Anda juga perlu pencatatan. Karena kan Anda nggak tahu. Jangan-jangan supplier Anda naginya salah, kelebihan, ya. Ya, kita kan nggak tahu kalau main Anda bayar-bayar aja, Bapak-Ibu, ya. Jadi, perlu pencatatan sekali lagi. Yaitu pencatatan hutang, ya. Nah, yang berikutnya apa pencatatan yang berikutnya? Nah, nih, persediaan barang. Barang keluar masuk, keluar masuk, ini apa? Misalnya Bapak-Ibu punya 10 item barang yang dijual, ya. Pada satuan atau per buah, ya. Awalnya berapa? Masuk berapa? Keluar berapa? Akhirnya berapa? Ya, terus Bapak-Ibu target minimum stoknya itu harus berapa. Baru Bapak-Ibu pesan lagi. Ya, baru pesan. Jadi, kalau masih 350, ya kan, minimum kan 10. Berarti saya belum pesan, nih. Saya tunggu sampai udah mendekati 10, baru saya pesan, gitu, ya. Bapak-Ibu. Nah, itu adalah contoh, ya. Persediaan barang. Terus, gunakan jasa perbankan atau transaksi non-tunai. Jadi, sekali lagi, Bapak-Ibu, ya. Transaksi tunai itu sangat memperbesar kemungkinan Bapak-Ibu duitnya hilang, ya, Bapak-Ibu, ya. Tapi kalau non-tunai itu akan jauh lebih aman, ya, Bapak-Ibu. Makanya kenapa kalau Bapak-Ibu perhatikan, zaman sekarang itu orang-orang sukanya menggunakan transaksi non-tunai. Apalagi lagi musim COVID, Pak, Bu, ya. Orang nggak mau pegang uang cash, gitu, ya. Gitu. Oke? Nah, lalu yang berikutnya. Pembiayaan atau pinjaman dibutuhkan kapan, Bapak-Ibu? Nah, ini Bapak-Ibu juga perlu paham, nih, ya. Biasanya gini, Bapak-Ibu, ya. Kalau Bapak-Ibu yang, apa namanya, usahanya adalah usaha dagang, ya, perdagangan yang ada barangnya, misalnya, ya. Bukan produsen. Nah, kadang-kadang benar nggak, Bapak-Ibu? Waktu Bapak-Ibu beli barang dagangan, Bapak-Ibu jual, sama Bapak-Ibu terima lagi uang jadi cash, itu ada jangka waktunya, ya. Kadang-kadang dari beli sampai jual butuh waktu 20 hari, ya. Ini 20 hari. Lalu, setelah jual, orang bayar lagi 30 hari, ya, Bapak-Ibu, ya. Ini berarti, Bapak-Ibu, kalau Anda lihat, uang Anda akan, orang bilang istilahnya mati, ya, Bapak-Ibu, ya. Tertahan selama 50 hari. Nah, uang Anda bisa muter nggak, Bapak-Ibu? Kalau nggak cukup muter, maka disitulah Anda butuh akses pembiayaan dan pinjaman, ya, Bapak-Ibu, ya. Untuk menutup gap atau selisih yang 50 hari ini. Gitu, supaya usaha Anda tetap bisa berjalan dengan lancar. Gitu, Bapak-Ibu. Nah, makanya untuk pembiayaan, sekali lagi, dibutuhkan adanya pencatatan dan pengaturannya. Sama, nih, kalau Bapak-Ibu yang produsen beli alat, ya. Begitu beli alat kan nggak langsung jadi duit, ya, Bapak-Ibu, ya. Bapak-Ibu harus produksi dulu, betul? Habis produksi dijual, udah jual, orang masih ngutang lagi. Nah, baru jadi cash. Nah, ini jangka waktunya berapa lama, nih? Ya. Nah, jadi Bapak-Ibu butuh akses pembiayaan, ya. Nah, ini juga, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu tahu, sekarang ini pemerintah ini sangat mendukung sekali UMKM, ya. Nah, apalagi, Bapak-Ibu, bagian dari Inotech, aduh, udah enak, deh, ya. Banyak dibantu juga, nih, Bapak-Ibu, ya. Walaupun mungkin bukan sekedar dari dana. Tapi, Bapak-Ibu, untuk dana, nih, kur, ya, Bapak-Ibu, kredit usaha rakyat, namanya. Ini Bapak-Ibu bisa dapatkan di bank-bank pemerintah. Ya, jadi, Bapak-Ibu, silakan datang ke bank-bank pemerintah, ya. Nah, jadi saya disclaimer dulu, Bapak-Ibu, ya. Karena saya bukan orang dari bank, ya. Jadi, saya juga nggak tahu secara persis detail. Nah, ini, Bapak-Ibu, detailnya harus bertanya benar-benar ke bank, ya, Bapak-Ibu, ya. Karena setiap bank ini kadang-kadang berbeda-beda. Ini saya hanya memberikan gambaran saja. Jadi, pertama, Bapak-Ibu harus bisa memberi tahu bank tujuan kreditnya Bapak-Ibu buat apa. Wah, Bapak-Ibu kasih lihat, nih, Pak. Saya beli mesin, habis itu saya produksi, saya jual, saya terima kes, itu saya butuh waktu sekian lama, baru jadi uang, Pak. Jadi, makanya saya butuh bantuan. Nah, itu, ya. Setidaknya usaha sudah 6 bulan. Jadi, baru berdiri nggak bisa, Bapak-Ibu, ya. Persyaratan administrasi, ya, tentu izin-izin usaha Anda, dan lain-lain, ya. Lalu, buat proposal, Bapak-Ibu, ya. Sesuai usaha Anda saja. Isinya apa proposal, barang dagangan Anda apa, omset Anda sehari sebulan berapa, aliran kas Anda gimana, ya. Nah, itu Anda buat, ya. Lalu, tidak memiliki pinjaman di tempat lain. Nah, itu juga syaratnya, tuh, Bapak-Ibu, ya. Ada syaratnya. Nah, ini adalah contohnya, Bapak-Ibu, ya, kriteria-kriterianya, nih. Oke, nanti Bapak-Ibu bisa screenshot, lah, ya, dibaca, nih, ya. Kur mikro tuh apa, kur kecil tuh apa, gitu, ya. Ya, limit kreditnya bisa, yang kur mikro itu sampai 50 juta. Kalau kur kecil 25 juta sampai 500 juta, ya, Bapak-Ibu, ya. Bahkan kalau agak besar sampai M-M-an, Bapak-Ibu, ya. Ini ada jangka waktunya. Nah, suku bunganya 6% efektif per tahun. Nah, ini, Bapak-Ibu, ya. Jadi, ingat sekali lagi, Bapak-Ibu, kalau bisnis tolong jangan pinjol, Bapak-Ibu, ya. Wah, itu kalau pinjol itu bunganya, Bapak-Ibu, Anda kerja cuma buat bayar dia, itu, Bapak-Ibu, ya. Jadi, jangan pakai pinjaman online-online itu. Bapak-Ibu akseslah, apa namanya, fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini nanti Bapak-Ibu bisa lihat lagi, ya. Nah, itu pemerintah mensubsidi bunganya, Bapak-Ibu. Ya, mensubsidi bunganya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak-Ibu, ya, kesimpulannya adalah, karena kita habis ini ada sesi tanya-jawab, ya, benar, ya, Bu Dewi, ya. Jadi, saya nggak panjang lebar, kita tanya-jawab aja, ngobrol-ngobrol, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi, rajin mencatat, ya, dan juga rajin mengatur keuangan itu akan membantu kesuksesan bisnis Bapak-Ibu. Oke. Jadi, sekali lagi, bisnis itu bukan cuma tentang jualan, ya, Bapak-Ibu, ya. Tapi bisnis itu juga, Bapak-Ibu, perlu mencatat, perlu mengatur, ya, Bapak-Ibu, keuangan, Bapak-Ibu. Oke, membantu Anda mengambil keputusan berdasarkan data, ya. Jadi, jangan ambil keputusan pakai feeling, Bapak-Ibu. Wah, feeling saya kayaknya bulan ini, omset saya gede, deh. Yaudah, kalau gitu saya tambah mesin lagi. Wah, gawat, Bapak-Ibu. Jangan, ya. Lihat datanya. Benar nggak sih penjualan saya hari ini bulan ini besar. Kalau besar, barang apa sih yang laku, gitu loh, Bapak-Ibu, ya. Nah, yang ketiga, bank akan lebih mudah memberikan akses pinjaman, ya, Bapak-Ibu. Jadi, bank ini, Bapak-Ibu, akan membantu perekonomian, ya. Negara yang kuat, Bapak-Ibu, kalau Anda lihat, yang perekonomian yang kuat, itu biasanya banknya memang luar biasa besar, Bapak-Ibu. Ya, banknya itu luar biasa besar, ya. Saya kasih contoh nih, satu, Bapak-Ibu, ya. Saya pernah lihat satu bank dari negara maju, lah, ya. Lalu saya dikasih tahu sama salah satu teman yang memang kerja diperbankan. Dia bilang gini, bro, kamu tahu nggak satu bank ini, ya. Ini satu bank aja, loh, ya, Bapak-Ibu, ya. Dari sebuah negara yang sangat maju, lah. Dengan satu bank ini, bro, ini besarnya, asetnya itu sama dengan seluruh bank di Indonesia, dikumpulin jadi satu, ya, dikali sembilan. Nah, itulah besarnya, tuh. Lagi itu besarnya, Bapak-Ibu. Makanya negaranya maju, Bapak-Ibu, ya. Nggak heran, gitu, ya. Nah, jadi, terakhir, terima kasih, Bapak-Ibu. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, ya, Bapak-Ibu, ya. Ini adalah Instagram dan juga Facebook saya. Dan tentunya juga saya berterima kasih dengan Inotech, ya. Karena sudah mengundang saya untuk bisa berbagi dengan Bapak-Ibu. Oke. Mungkin waktu dan tempat, saat ini saya kembalikan ke Mbak Dewi. Silahkan, Mbak Dewi. Terima kasih, Pak Ari. Pak Ari Handoyo, ya. Saya tadi salah nyebut, Pak Ari. Pak Ari Handoyo, saya bilang. Ternyata Pak Ari Handoyo, cara penyebutkannya. Baik, Pak Ari, terima kasih banyak ini atas ilmu yang dibagikan kepada kita. Ini, apa ya, ini light sekali, atau apa ya namanya. Dasar sekali, tapi penting banget, gitu. Penting banget sebagai awal mula kita untuk, dasar kita untuk memulai pencatatan. Karena seperti yang Pak Ari sampaikan tadi, ini walaupun usaha kita masih mikro, jangan pernah lupa mencatat, Bapak-Ibu. Walaupun belum punya nih buku khas yang bagus, gitu ya. Mulailah mencatat di buku tulis, di manapun yang penting harus ada catatan. Jangan lupa bukti-bukti pembelian Anda. Itu juga harus di, apa namanya, di attach di situ, ya. Dilampirkan supaya, oh ya, benar. Kalau kita suatu saat nanti, misalnya udah tahun-tahun berikutnya, tiba-tiba kita ada, ini ya Pak Ari, kadang-kadang kita suka ada, mau mengecek ulang, atau misalnya ada kebutuhan apa untuk pengecekan, tapi transaksinya sudah lama nih, sudah tahun sebelumnya. Nah, kalau kita punya pencatatannya, dan kita punya bukti-bukti pembayarannya, itu kita enak. Oh ya, benar. Tahun lalu saya memang ada pembelian kepada vendor ini, harganya sekian, gitu ya Pak Ari ya. Makanya ini penting sekali untuk memiliki pencatatan. Bapak-Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya kepada Coach Ari, kami persilahkan. Ternyata tadi banyak pertanyaan, Bu. Betul, betul, banyak pertanyaan. Coba saya bantu baca di sini juga. Buat teman-teman, para pelaku UMKM juga jangan lupa, kami mengingatkan untuk mengisi lembar evaluasi yang ada di kolom chat. Sebagian, tapi tadi Pak Ari sudah dibacakan oleh Pak Ari. Iya, betul. Jadi sebagiannya sudah saya baca ya. Nah, ini ada dari Bu Rena nih kayaknya nih. Mbak Dewi. Bagaimana jika dari pengambilan dropship barang orang lain, apakah ditulis persediaan barang juga? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi tentu kalau Bu Rena, kalau dropship, Ibu tidak masuk ke tempat Bapak Ibu atau langsung keluar. Kalau saya, kalau selama nggak masuk ke gudang, ya mungkin saya nggak catat. Cuma saya tetap mencatat bahwa saya membeli barang daripada si dropship ini, tapi langsung kan dikirim ke user saya. Tetap saya mencatat. Tapi pencatatnya bukan di persediaan barang, Bu Rena. Karena tidak ada barang yang keluar masuk kan di tempat saya. Makanya dropship itu sebenarnya membantu ya. Jadi kita nggak perlu repot mencatat. Tidak perlu repot mencatat. Oke. Oke. Saya bacakan juga ini berikutnya. Buku pencatatan berarti kurang, Pak. Buku hutang belum. Oke. Ini mengkonfirmasi. Buku pencatatan berarti kurang. Ini masih ada beberapa pencatatan yang belum dilakukan. Tadi ada banyak ya, Pak Arya. Ada buku. Yang minimal cash. Cash flow ya. Uang keluar masuk. Terus yang kedua kan rugi laba lah. Jadi mencatat biaya dan juga penjualan. Untuk mengetahui apakah kita untung atau rugi di bulan itu ya, Pak Arya. Betul. Betul. Kemudian ada lagi tadi pencatatan piutang ya, Pak Arya. Piutang. Yes. Piutang juga perlu dicatat ya. Hutang. Hutang. Iya. Nah kadang-kadang ya itu yang saya bilang tadi, Bu Dewi. Banyak usahawan itu nggak mau mencatat hutang karena dia pikir begini. Ah nanti juga saya ditagi. Gitu kan. Benar. Jadi ditagi saya bayar. Nah itu teman-teman ya kalau Anda nggak catat ya nanti yang nagi juga ibaratnya yaudah nagi dia lebih. Nah Anda juga lupa nanti. Benar nggak ya teman-teman ya. Jadi akan lebih bagus ya. Sekali lagi Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu juga punya catatan sendiri untuk hutang ya. Gitu. Atau kita nggak tahu ya ternyata dia meletakkan bunga yang tinggi di situ. Kita karena nggak pernah catat. Oh iya iya benar oke saya bayar hutangnya deh gitu. Padahal mereka udah tetapkan bunga yang tinggi di situ. Yang lebih parah lagi Bu Dewi nggak ngutang sama dia tapi kita bayar ke dia gitu kan. Saking rajinnya bayar hutang. Saking rajinnya bayar hutang ya teman-teman ya. Gara-gara Bapak Ibu terlalu baik siapa yang nagi ada bayar. Jadi adalah pencatatannya Bapak Ibu ya. Gitu. Terima kasih nih Pak Yanto. Terus ada lagi Bu Sherly. Oh terima kasih Bu Sherly sama-sama. Semoga bermanfaat. Nah Pak Eka sudah menggunakan. Bu Eka ya. Ya Bu Eka. Sudah menggunakan aplikasi keuangan ya. Dan sangat terbantu. Ya betul. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi pencatatan keuangan. Itu akan sangat-sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Zaman sekarang sudah zaman teknologi ya Bu Dewi ya. Sudah banyak. Dan murah-murah ya Bapak Ibu ya. Anda nggak perlu bikin sistem pencatatan beli yang harga ratusan juta. Yang ratusan ribu. Apa ratusan ribu aja banyak kok Bapak Ibu. Dan ternyata para pemilik usaha pencatatan keuangan ini juga para UMKM. Makanya bisa murah juga Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan layanan seperti ini. Betul-betul ya. Jadi kita gunakan teknologi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk membantu pencatatan Bapak Ibu. Bu Anggi Pita. Terima kasih Pak Ari sharingnya. Karena selama ini selalu mencampurkan uang dagangan dan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Ini pantangan ya Pak? Pantangan Bu. Mulai belajar dipisahkan lah Bu Anggi ya. Supaya usaha Ibu. Ibu tahu benar-benar persis dari dagangan itu bisa untung berapa ya. Sehingga Ibu bisa tahu nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Gitu sih Bapak Ibu. Bu Saida. Oke sama-sama Bu Saida. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya raise hand. Boleh juga. Silahkan kami persilahkan mumpung ada koca Ari di sini. Wah ini ada pertanyaan juga menarik nih. Bagaimana keuntungan hasil jualan ditabung dalam pegadaian? Apakah bagus? Lantas bagaimana nyimpannya supaya nggak diambil? Oke. Jadi yang pertama Pak. Intinya apapun itu Pak. Ditabung dimanapun juga itu. Maka bagus ya Pak ya. Nah gimana caranya supaya kalau disimpan nggak diambil? Gampang Pak Bapak nabungnya pakai namanya Bu Dewi gitu ya. Jadi nggak bisa diambil-ambil. Bercanda ya Bu Renai. Nah jadi gimana supaya nggak diambil? Nah cara saya Bu kalau biasa supaya nggak diambil. Saya itu biasanya meletakkannya di dalam instrumen ya. Misalnya gini kalau instrumennya itu instrumen ada jangka waktu ya. Per tiga bulan, per dua bulan gitu loh. Jadi tidak memudahkan saya untuk mengambil ya Bapak Ibu ya. Dan terus seperti itu jangan dilihatin terus. Ini juga saya lihat orang suka ngeliatin terus. Sudah ngeliat gatel nih ya. Apalagi lihat disini ada uang. Ngeliat disini ada barang bagus. Dicocokin. Wah cukup nih gitu kan. Udah ditarik nanti Bapak Ibu. Nah ya. Jadi sekali lagi ya jangan dilihatin terus ya Bapak Ibu. Lihatnya itu sekali-sekali aja. Ya Bapak Ibu ya. Sekali-sekali aja. Bahkan saya punya beberapa tabungan deposito misalnya di bank ya. Itu di handphone ya. Aplikasi di handphone. Itu saya bikin itu Pak Bapak Ibu. Yang gambarnya silang-silang-silang itu loh. Jadi nggak bisa lihat uangnya berapa. Kecuali kita pencet. Nah. Karena kan kadang-kadang kita mau ngambil uang. Kita lihat kan. Begitu kita pencet kan kelihatan tuh uang kita berapa. Nah ya. Kalau misalnya begitu kan jadi apa ya. Kita jadi tergerak. Ih saya punya uang ada juga nih. Nah orang jadi akhirnya pengen ngambil ya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bikinnya modelnya itu adalah. Apa namanya? Tidak bisa kelihatan gitu ya. Nah tentu itu akan. Ibaratnya menahan lah ya. Menahan keinginan kita untuk mengambil uang tersebut ya Bapak Ibu ya. Nih saya kalau kelihatan saya kasih contoh nih. Tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Hilang Pak. Ini soalnya pas ada backdrop ya. Nanti lain kali. Wah telah hadir pengenangan Pak Sungkono nih. Dari Rusun Marunda. Salam kenal Pak Sungkono. Nama usahanya Zazkia 5758. Mantap. Jenis produknya kuliner dan jajanan. Jamur crispy dan usus crispy. Wah. Keren ya. Saya mau bertanya Pak. Kalau tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya biar gak diambil-ambil. Ini boleh gak kita investasikan dalam bentuk lain nih. Dalam bentuk barang. Jadi kita gak bisa. Kalau saya pribadi gitu nih. Kadang-kadang kan mempraktekannya. Aduh kalau dalam bentuk uang kayaknya ngalir aja ya. Lebih cair daripada air gitu. Kalau uang itu rasanya. Jadi saya ubah tabungannya dalam bentuk lain nih. Misalnya ada kan macam-macam ya. Ada logam mulia misalnya. Kemudian ada aset-aset yang naik lainnya misalnya kayak gitu ya Pak. Itu bisa ya Pak ya. Nah jadi gini. Kalau Bapak Ibu ingin merubah itu menjadi aset ya. Apalagi kalau aset itu bukan aset yang liquid. Liquid itu cair Bapak Ibu. Maksudnya apa? Yang gampang di cash. Yang gampang dijadikan uang kembali. Misalnya kayak emas. Emas itu kan kalau yang bentuknya fisik kan gak gampang untuk dijadikan uang kembali secara langsung ya. Properti kos-kosan itu juga Anda kalau mau jual kos-kosan Anda kan gak bisa hari ini jual hari ini laku gitu kan ya. Nah itu yang dinamakan tidak liquid. Nah kalau tidak liquid ya maka tentu Bapak Ibu harus pastikan memang itu bukan itu memang benar-benar uang yang nganggur super-super nganggur. Tapi Bapak Ibu kalau untuk usaha Bapak Ibu ada kelebihan uang kadang-kadang masih dipakai. Bapak Ibu mau investasikan. Investasikanlah di tempat-tempat yang lebih liquid Bapak Ibu. Yang kapan Bapak Ibu butuh Bapak Ibu bisa langsung tarik. Misalnya deposito harian. Itu kan yang paling gampang ya. Deposito harian itu kan sekapanpun Bapak Ibu mau tarik tinggal tarik aja. Nah kalau kayak saya nih Bapak Ibu ya tapi tentu Bapak Ibu jangan ngikutin gaya saya ya. Kalau saya misalnya saya juga investasikan di saham. Karena saham itu juga sama. Kapan saya butuh uangnya saya jual langsung saya tarik. Paling sehari uangnya udah sampai di rekening saya gitu. Itu kalau saya ya. Tapi sekali lagi kalau untuk saham kan Bapak Ibu perlu paham. Kalau gak paham ya jangan. Nanti kalau Bapak Ibu main beli aja yang ada malah rugi gitu kan. Nah terus apalagi sih yang liquid-liquid itu ya saya rasa paling itu ya Mbak Dewi ya. Kalau yang uang kita yang super-super nganggur. Nah silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau gunakan buat apa tadi? Ya beli emas ya taruh di penggadaian ya misalnya contoh seperti itu. Nah itu monggo Pak silakan Pak. Nah yang penting Bapak Ibu tahu yang mana yang gampang ditarik dijadikan uang kembali. Karena sewaktu-waktu usaha Bapak Ibu membutuhkan. Itu Bapak Ibu jangan sampai kehabisan uang cash. Ya Bapak Ibu ya. Karena kalau di dalam bisnis itu Bapak Ibu uang cash itu adalah darah. Bapak Ibu bisa bayangin gak sebagai manusia kita gak ada darah. Biarpun organ kita bagus tapi kalau gak ada darah Bapak Ibu ya kita langsung meninggal saat itu juga. Gitu makanya darah itu harus selalu lancar ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah maaf nih saya kalau kasih contoh nih ya. Kalau ada korban kecelakaan nih maaf Bapak Ibu ya. Apalagi kalau korban tersebut mengeluarkan banyak darah. Itu biasa pertolongan pertama yang dilakukan Bapak Ibu itu adalah transfusi darah dulu. Ya kan darahnya cukup baru dicek Pak organnya ada yang rusak gak ada yang kena gak. Nah misalnya seperti itu. Jadi makanya ingat ya Bapak Ibu ya. Uang cash itu adalah darah. Profit is queen. Ya profit itu adalah ratu. Uang cash adalah raja. Jadi makanya jaga uang cash Anda jangan sampai kekurangan uang cash. Itu sih Mbak Dewi. Wah ini kayaknya banyak nih ya dari teman-teman yang juga sambil sharing nih. Teman-teman juga boleh sharing kali ya Mbak Dewi ya. Jadi kita saling-saling berbagi ya. Sama-sama Mbak Burena, Mbak Maury. Dalam mengelola uang itu butuh tiga pola pokok. Mantap ya Pak Sengkono tadi. Pak Maury, Pak Maury Putri. Lanjutannya di bawah itu. Satu uang pokok. Dua uang darurat. Tiga, uang masa depan. Ya boleh. Uang pokok adalah uang yang kita gunakan untuk kepentingan pokok harian. Darurat adalah uang yang digunakan saat kebutuhan mendesak. Uang masa depan adalah uang yang digunakan untuk jangka panjang. Ya boleh nih. Pak Maury mau berbagi juga. Jadi keren nih ya. Kalau tadi Pak Maury bilang. Yang pertama uang pokok digunakan sehari-hari. Nah itu yang untuk kebutuhan sehari-hari tadi ya. Uang darurat. Nah itu kita bisa taruh di tabungan. Tapi tabungan yang sifatnya kapan saja Bapak Ibu bisa tarik. Ya itu sebagai uang darurat tuh. Kalau tiba-tiba dibutuhkan tinggal ditarik ya. Uang masa depan. Nah itu adalah investasi. Betul ya. Bisa berupa aset, rumah, dan lain-lain. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Maury sudah berbagi ceritanya. Bapak Ibu sekalian yang lain silahkan. Ini juga ada yang dari beberapa UMKM kita yang hadir dari Karawang. Ini usahanya udah lumayan keren-keren yang dari Karawang. Ayo silahkan Bapak Ibu yang mau berbagi cerita atau mungkin mengalami kendala. Saya mengalami kendala begini-begini-begini dalam pencatatan keuangan. Atau dalam menjalankan usaha saya. Nah boleh ditanyakan di sini Bapak Ibu. Ini mungkin karena gak ada hadiah sepeda nih Mbak Dewi nih. Jadi pada kalau ada sepedanya langsung semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Jadi Bapak Ibu boleh sharing. Gimana Bapak Ibu mencatat ya. Misalnya Bu Anggi. Kalau boleh nih Bu Anggi sharing. Gimana Ibu mencatat di usaha Ibu. Boleh gak bagi-bagi pengalaman ke kami-kami ini Bu. Mau berbagi Bu Anggi? Atau di sini tadi yang banyak pertanyaan siapa ya. Mungkin kita bisa ajak diskusi langsung kurang kali. Boleh. Pak Maury. Tadi Bu Eka. Bu Eka Kamil. Ya Bu Eka. Bu Eka kan sudah menggunakan aplikasi keuangan nih. Nah ini boleh sharing nih Bu Eka. Gimana nih selama menggunakan aplikasi keuangan ya. Benar ya Bu Dewi ya. Betul. Ini apakah bisa meng-unmute sendiri. Atau Mas Tri mungkin dibantu. Bu Eka Kamil. Biar Bu Eka bisa bercerita juga kepada teman-teman yang mungkin belum menggunakan aplikasi keuangan nih. Pengalamannya gimana menggunakan ini. Terbantukah. Silahkan Bu Eka bisa meng-unmute atau dibantu oleh Mas Tri barangkali. Sudah. Sudah Mbak. Alhamdulillah sih jadi gini kan pada saat saya mulai usaha ini kebetulan suami saya kan bagian keuangan. Dan kebetulan lagi dia ada tim yang mempunyai aplikasi keuangan. Nah jadi pada saat kita mulai usaha baru itu semua uang masuk, uang keluar, uang akomodasi. Segala macem itu tercatat. Dan Alhamdulillah terbantu. Jadi nanti pada saat tiap bulan ini kita lihat nih. Oh berarti kita usaha kita berjalan di tempat. Atau penjualan kita bagus gitu. Atau kita masih punya bahan baku yang banyak gitu. Alhamdulillah sih Pak kebantu sekali. Luar biasa Bu Eka. Jadi ini ada suami nih ya Bu ya. Kebetulan yang bisa men-support ya Bu Eka ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya gini Pak. Saya tuh punya tiga tim. Saya bagian produksi. Adik ipar saya itu bagian digital marketing. Sama bagian sosial media. Dan suami ini bagian keuangan. Tapi saya pun tidak terlalu masuk di dalam bagian keuangan gitu loh. Jadi saya khusus bagian produksi aja. Kalau untuk sosial media mungkin saya masih bisa masuk. Jadi kalau misalnya ditanya. Sebenarnya sih saya nggak perlu tanya. Suami pasti ngasih tahu. Nih kita nih masih kurang nih. Omtek kita masih kecil gitu. Gimana caranya kita ngejual lagi nih gitu. Cuma sekarang berdampaknya Pak dari PPKM ini. Pastilah ya. Ya biasanya kan saya masukin ke warung-warung ya. Ke tempat makan gitu. Karena sekarang nggak bisa makan di tempat. Jadi kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa narang. Kebetulan reseller saya itu hampir semua itu kerjanya di mall. Dan sekarang mau tutup. Jadi saya juga bingung. Uang masuknya pun sekarang sudah berturang gitu. Bu Eka kalau usaha apa Bu Eka? Minuman. Si kopi-kopi. Oh Bu Eka si kopi-kopi. Betul. Dari si Pinang Muara ya. Si Pinang Besar Selatan. Si Pinang Besar Selatan. Oke ini padahal produknya keren loh Pak. Si kopi-kopi ini. Si kopi-kopi by Bun Bun ya. Betul. Kopinya enak Pak Ari. Iya. Makanya juga menarik. Silahkan Pak Ari kalau ada komen tentang. Masukkan dong Pak. Gimana nih untuk para UMKM di masa pandemi ini. Yang hampir semua. Mungkin ada beberapa UMKM yang menaruh usahanya itu di tempat-tempat atau di warung gitu kan. Sekarang karena PPKM ini jadi agak susah gitu. Kita terkendalanya di situ. Termasuk saya. Ya jadi gini. Nomor satu ya Bapak Ibu sekalian tentu kita juga harus tahu bahwa PPKM itu adalah kebijakan yang tidak mudah ya. Tidak mudah ya. Karena kalau tidak dilakukan itu nomor satu akan banyak sekali jatuh korban jiwa. Ya kan. Itu yang pertama yang kita perlu pahami dulu ya. Nah jadi Bapak Ibu tentunya kita sebagai pengusaha juga tidak boleh menyerah. Menyerah dalam arti apa Bapak Ibu? Ya namanya kondisi ya kan. Namanya kondisi yang ya memang mau gak mau harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi pergerakan manusia. Waduh ini saya gak tahu yang meninggal. Sekarang aja yang meninggal sehari udah 2.000 orang gitu kan. Bisa jadi 5.000 orang gitu. Nah jangan sampai itu pun nanti jadi terjadi pada keluarga kita ya kan. Nah makanya kenapa yang saya bilang ya kebijakan ini tentu bukan kebijakan yang mudah ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau misalnya saya jadi Bu Eka memang satu Bu. Jadi gini kalau Bu Eka perhatikan ya. Waktu ini saya pinjem layar ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Karena pertama Bu Eka tadi targetnya adalah ke warung. Warung tentu sangat berdampak. Kenapa? Karena orang gak boleh makan di tempat. Sekarang udah mending nih 20 menit boleh. Kalau sebelumnya kan sama sekali tidak boleh. Nah itu juga sangat-sangat tentu pasti akan meng... Nah terus yang kedua mal ya. Nah jadi kalau kita gak bisa jualan di sini ya kan. Maka tentu harus cari jualan tempat lain. Nah jualan tempat lainnya apa tuh? Nah kalau saya jadi Bu Eka mungkin salah satunya saya direct langsung ke end user Bu. Bisa melalui apa Bu? Bisa melalui kerjasama dengan Grab. Oke. Yang paling cepat lah ya Grab dan Gojek ini udah paling cepat kan. Karena kan orang-orang tuh banyak Bu di rumah yang nganggur duduk. Aduh mau ngemil apa ya bingung ya. Nah dia kadang lihat di sekeliling ya ada apa. Nah kalau Ibu ada di Grab dan Gojek itu mungkin juga membantu Bu. Untuk bisa langsung ke end user yang di rumah gitu ya. Karena sekali lagi ya jangan mengandalkan yang di sini dulu nih. Karena kenapa? Karena kita belum tahu ya sampai kapan ini bisa dibuka kembali gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan saya lihat ya ada satu teman saya buka restoran ya rumah makan gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa terima orang makan ya. Dan juga ya itu pokoknya intinya kantor juga nggak boleh masuk ya. Jadi apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Yaudah dia jualannya ke siapa? Ke orang yang isoman. Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu silakan isolasi mandiri di rumah makanan sehari tiga kali saya provide. Jadi dia langsung kirim ya dari sarapan makan siang sama makan malam. Itu semua langsung dia kirim. Nah itu gitu Bapak Ibu dan ternyata ya cukup lumayan. Memang tidak bisa sebagus masa sebelum pandemi ya. Tetapi paling tidak ya dia bisa usahanya tetap bisa jalan lah bisa gaji karyawan dia tetap bisa punya penghasilan gitu loh ya. Kalau zaman lagi begini ya tentu orang punya penghasilannya udah bersyukur gitu ya Bu ya. Nah itu kira-kira gitu Bu Eka. Jadi mencari target market yang berbeda Bu Eka. Jadi jangan mengandalkan target market yang biasanya ya. Karena kalau yang biasanya sudah pasti semua orang pasti akan struggle, akan menderita lah ya. Jadi kita benar-benar harus mencari target market yang lain Bu Eka. Itu sih dari saya Bu Eka. Di luar daripada konteks topik kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Eka ya. Oh sudah ada aplikasi Grab dan Gojek tapi tidak berjalan. Oke. Nah kalau nggak berjalan ya Bu Eka maka kemungkinan besar. Karena Grab dan Gojek itu kan area-nya kan di area-nya Ibu tuh ya kan. Nah mungkin memang kebanyakan ya orang-orang di area itu, itu memang bukan customernya Bapak Ibu. Customernya Bu Eka mungkin bukan seperti itu ya. Gitu. Ya nanti mesti pikirin lagi yang lain. Yang lain apalagi nih yang bisa kita lakukan ya. Apakah kita kombinasi antara atau kita proaktif ya. Siapa-siapa saja sih yang dulu jadi pelanggan kita. Sekarang kita kasih tahu mereka bahwa kita bisa mengirim direct langsung atau apapun ya. Nah salah satu juga nih teman-teman ya pengalaman ya. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman yang jualan adalah Anda tidak pernah punya database siapa pelanggan Anda. Nah ini juga jadi masalah nih terutama dalam kondisi seperti ini ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak tahu siapa pelanggan Anda lagi kondisi begini Anda tidak bisa menginformasikan kepada pelanggan Anda. Bagaimana caranya mendapatkan produk Anda. Mungkin loh orang-orang yang dulu beli di warung ya. Dia sekarang pengen beli lagi gitu. Cuma mau beli di mana ya? Warungnya tutup. Ya kan? Gak bisa ke warung. Mau beli di mana? Nah mungkin dia gak tahu. Gitu ya Bapak Ibu. Ibu Eka sorry. Mungkin dia gak tahu gitu kan. Nah ini pelajaran sih Ibu. Kalau buat saya mungkin nextnya di produknya Ibu harus ada IG-nya ya. Atau ada apanya. Intinya biar orang follow ya. Atau mereka boleh ngirimkan WA ke nomor yang reseller. Karena mungkin si reseller itu jualnya ke end user yang dimana orang yang lewat ya. Atau apa ya. Gak ada orang lewat kan tentu gak ada yang beli ya Bueka ya. Gitu. Jadi saran saya selalu nomor satu Bu. Usahakan Bapak Ibu tahu siapa pelanggannya Ibu. Ya kasih mereka kalau mereka add IG-nya Ibu. Kasih diskon gak apa-apa. Ya kasih diskon untuk pembelian yang berikutnya. Jadi supaya kita tahu siapa pembeli kita. Nah minimal dalam kondisi begini. Mereka gak bisa beli di warungnya. Gak bisa beli di resellernya. Ya karena mungkin resellernya tutup. Jangan-jangan yang jualan juga kena Covid. Kita gak tahu juga ya Bapak Ibu ya. Nah tapi minimal dia tetap bisa menghubungi langsung ke Ibu. Gitu loh. Ya. Jadi memang kondisi sekarang sekali lagi teman-teman tidak mudah. Betul ya. Ya intinya harus belajar loh. Sofi food atau go food. Yes betul. Bu Rena juga sudah memberikan input seperti itu. Yes benar ya. Karena saya lihat sekarang yang sangat bisa survive. Itu adalah yang eksis di go food. Ya grab food. Karena disitulah orang-orang tetap bisa memesan. Nah kalau memang belum bisa jalan. Ya mungkin harus dipikirin cara lain ya. Yang saya juga belum tahu ya. Kalau sekarang mesti tahu sih siapa pelanggannya Ibu selama ini. Ada pertanyaan lagi nih Ibu. Dari Pak. Tadi ini Pak Seng. Namanya Pak Sengkono ini Ibu. Pak Sungkono. Pak Sungkono. Yang pakai nama Maury Putri. Iya. Mungkin nama anak ya. Ketika pasar retail dibombardir pasar online. Bagaimana mencakup konsumen pasar digital. Ini ada kelasnya Pak. Betul ya Ibu Dewi ya. Betul. Nah ada kelasnya nih Pak. Nanti Bapak akan dihajarkan benar-benar nih ya. Bagaimana caranya supaya Bapak juga bisa eksis di pasar digital. Oke. Yang mampu bersaing dengan pasar online yang lain ya. Izin menambahkan Pak Ari. Jadi mungkin untuk Pak Sengkono ini ya memang inilah realita yang ada begitu ya. Jadi kita sebagai manusia ya memang harus turut serta untuk beradaptasi. Kalau tidak ingin ikut beradaptasi ya nanti mungkin seperti dinosaurus pada zamannya. Karena tidak bisa beradaptasi maka dia akhirnya punah. Jadi seperti itu memang Pak kalau kita sekarang semua sudah masuk ke digital. Tidak ada buruknya sebenarnya digital ini justru ada hal-hal banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari digital ini. Seperti misalnya pangsa pasar Pak Sengkono yang tadinya mungkin hanya di rusun atau warga rusun atau warga sekitar rusun. Kalau masuk di digital asal memang digitalnya dilakukan dengan benar-benar. Kemudian kami kan sudah cukup banyak juga memberikan pelatihan mengenai digital marketing. Bagaimana sebelumnya bahkan sudah memberikan pelatihan juga mengenai cara membuat foto dan video produk yang menarik. Supaya nanti sebelumnya lagi mundur lagi satu tahapan. Kita juga pernah memberikan tentang desain kemasan yang menarik. Nah itu semua sebenarnya untuk mempersiapkan para pelaku UMKM ini agar ready. Siap masuk ke dunia digital gitu. Nah sampai juga kemarin kepada pelatihan mengenai copywriting gitu. Nah itu semua kalau masuk ke dunia digital memang hal-hal seperti itu harus kita sudah ready semua Pak. Kita bisa melengkapi semua. Jadi masuk ke dunia digital itu tidak bisa. Ah yaudah deh ikutan masuk bikin. Bikin IG, bikin FB, bikin apa. Tapi produk kita sendiri ya misalnya belum kita perbaiki secara kemasan belum kita perbaiki. Kemudian foto produknya yang masih kurang menarik gitu. Karena orang di digital ini belanja mata juga ya Pak. Maksudnya orang benar-benar melihat mana yang paling menarik itulah yang dibeli sama dia gitu ya. Tapi kalau yang kurang menarik ya akhirnya kurang dibeli gitu. Sama seperti kita juga kalau lagi belanja online pasti yang kita lihat adalah wah yang fotonya paling menarik duluan nih gitu. Nah akhirnya dengan kalau kelengkapannya itu sudah kita penuhi semua. Persyaratannya sudah kita penuhi semua. Kita masuk ke dunia digital justru malah bisa memperluas pangsa pasar kita. Nah akhirnya bisa malah menasional mungkin. Atau paling tidak sejakarta Bapak misalnya di Marunda kalau nggak salah ya Pak Sungkono ya. Di Marunda nanti mungkin malah yang beli bisa dari Jakarta Timur, dari Jakarta Selatan gitu. Kalau lebih seperti itu ya. Menambahkan itu aja Pak Ari. Ya betul sekali ya. Jadi nanti dimanfaatkan tuh Pak Sungkono ya. Acara-acara dari Inotec ya. Terus ini ada lagi nih ya. Gimana semoga Inotec bisa bantu bimbing untuk punya sertifikat BPOM halal. Itu ada kan ya Mbak Dewi ya. Ada Pak tapi mungkin sebenarnya gini Bapak dan Ibu tuh perlu mengetahui juga tingkatan-tingkatan legalitas gitu ya. Kalau untuk BPOM, kalau untuk mikro ini agak sulit dijangkau begitu Pak. Memang kalau kita sudah punya BPOM sudah pasti orang lebih percaya gitu. Tapi untuk mencapai ke BPOM itu sendiri itu bukan perkara mudah Bapak Ibu. Sekilas aja mungkin kami bantu sampaikan di sini. Kalau BPOM itu misalnya Bapak dan Ibu tuh sudah harus punya ruang produksi sendiri gitu. Yang itu nanti akan ada petugas yang datang ke tempat Bapak Ibu, ke ruang produksi Bapak Ibu untuk melihat. Dan itu ruang produksi juga bukan sekedar oke ini di rumah saya saya tetapkan satu ruangan untuk jadi ruang produksi saya. Nggak sesimpel itu. Tapi ada aturan-aturannya. Itu banyak sekali aturannya. Misalnya tinggi silingnya harus berapa meter. Kemudian jarak di ruang produksi itu dari dinding ke atas ini setinggi 1,2 meter itu harus dipasangkan keramik gitu. Kemudian tidak boleh ada siku. Jadi ujung-ujung dinding dan lantai kita tuh nggak boleh ada siku. Karena kalau ada siku berarti dia menyimpan kotoran. Bisa menyimpan debu. Jadi harus melengkung gitu. Nah kemudian ventilasinya harus seperti apa? Harus ada udara keluar masuk. Kemudian kabel-kabel mesin produksi itu tidak boleh bertebaran kemana-mana. Itu banyak sekali. Jadi memang Bepom kalau untuk yang masih mikro itu masih agak terlalu sulit untuk bisa dijangkau Bapak Ibu sekalian. Ruang produksi itu juga memang harus terpisah dari ruang-ruang lainnya. Jadi nggak bisa yang oke di dalam rumah saya tentukan nih dapur saya sebagai ruang produksi. Nggak sesimpel itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita akan coba bantu. Ini kan ada Mbak Lucy di sini. Mbak Lucy dari yang paling dasar aja kita udah bantu untuk IUMK-nya. Kemudian nanti insya Allah kalau Bapak Ibu ini semangat terus, aktif terus. Insya Allah kita akan bantu sampai ke pendaftaran HKI, Pak, untuk merknya. Jadi merk Bapak Ibu itu didaftarkan sehingga merk itu adalah peer milik Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dicantumkan di kemasan ini menambah kepercayaan konsumen kita. Halal juga nanti mungkin bisa aja kita bantu untuk pendampingan menyampaikan persyaratannya, segala macam. Ya seperti itu, insya Allah bisa. Demikian dari tambahan dari saya, Pak Ari. Luar biasa yang benar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini udah cocok deh datangnya ke Inotec. Udah lengkap semua dari A sampai Z. Bisa dibantu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Nah terus juga tadi saya lihat ada dari, nah ini Bu Shirley juga sharingnya bagus nih. Dan sekarang untuk kuliner bisa jalan dengan konsumen yang tidak mau keluar rumah. Jadi kita bisa tawarkan lewat WA. Dan kita siap antar, saya jalani ini hasilnya terproduktif di masa pandemi. Nah ini tadi yang tadi saya cerita ya kan. Karena Bu Shirley punya data customernya siapa. Sehingga bisa diundang ke WA, tetap diinfokan. Nah itu yang tadi saya cerita buat teman-teman semua ya. Sangat-sangat penting sekali untuk kita mengetahui siapa pelanggan kita. Minimal Anda tahu nama dengan nomor handphone-nya lah, nomor WA-nya lah. Misalnya begitu lah ya teman-teman ya. Tapi juga kalau tahu jangan siap hari dibombardir dengan, dengan apa? Siap hari dibombardir dengan iklan ya. Tentu orang juga nggak suka ya. Bapak-Ibu ya mungkin ya seminggu sekali atau lagi ada ini Anda kasih tahu bahwa Anda bisa menerima. Anda ada di Gojek, Anda bisa terima pemesanan. Ya kan? Udah. Nggak perlu tiap hari dikasih berita, orang juga kesel nanti ya. Tapi paling tidak kalau Anda tahu siapa pelanggan Anda, minimal dia tahu. Dia kalau mau belanja harus kemana. Jadi saya cuma khawatirnya yang tadi Bu Eka itu sebenarnya banyak tuh yang mau beli kopi. Cuma nggak tahu mesti belinya di mana Bu Eka. Ya itu tadi karena reseller Ibu tutup ya, warung juga nggak jualan, mal nggak bisa diakses gitu kan. Itu sih Bu Eka ya. Ini pengalaman dari Bu Shirley bagus. Karena saya sendiri ya. Silahkan, silahkan terus Fari. Ya karena saya sendiri ya. Kayak di rumah begini saya kadang-kadang kan siang atau sore gitu ya. Aduh, males nih bikin kopi sendiri atau pengen ngemil atau apa kan. Ya kan pesan itu yang roti bakar ya sama kopinya ya. Yang saya tahu enak sih begitu Bu Eka. Karena saya tahu kan saya memesannya kemana. Gitu. Gitu sih kira-kira. Nah, tadi menyambung sedikit dari yang disampaikan Bu Eka mengenai sudah mendaftar di Gojek ataupun di GrabFood tapi masih terkendala. Nah, buat Bapak-Ibu sekalian yang juga mengalami kendala pada saat mendaftar di Gojek atau GoFood karena barangkali ada memang persyaratan untuk masuk ke GoFood sama GrabFood itu kan gak pokoknya ikutan daftar gitu. Langsung laris gitu. Karena memang banyak seperti misalnya harus fast response. Dalam sekian menit harus selalu dijawab. Kemudian usahanya juga harus selalu buka gitu. Jangan sampai ada yang karena masih banyak masih banyak Pak Ari yang Bapak-Ibu disini mohon maaf mungkin memang kita gak bisa pungkiri gitu. Apalagi dengan PPKM ini. Ada yang masih terkendala dengan dengan modal seperti itu. Jadi ada yang kadang-kadang begitu begitu harga bahan bakunya naik akhirnya saya stop dulu. Itu akhirnya mempengaruhi dengan usahanya yang ada di GoFood ataupun di GrabFood. Pada saat orang mau pesen eh taunya gak buka gak produksi. Nah disini ada saya mohon izin Pak Ari ya disini ada Mbak Lucy Oh boleh silahkan. Mbak Lucy ini adalah salah satu pendamping kita yang membantu juga pengurusan untuk GoFood sama GrabFood. Nah mungkin bisa sedikit di-share sedikit Mbak Lucy kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian disini jadi jadi mereka paham juga bagaimana kalau untuk supaya bisa laku bisa laris dan bisa berjualan dengan baik di GoFood ataupun di GrabFood ini. Mbak Lucy silahkan Mbak. Silahkan Mbak Lucy. Mantep nih kita bisa belajar satu hal lagi nih teman-teman ya. Bagi yang mau jualan di GrabFood dan Gojek. Mbak Lucy boleh di-unmute atau Mas Tri bantu unmute. Oh gak bisa dibuka mute-nya. Nah silahkan Mbak Lucy. Oke. Selamat siang semuanya. Semangat pagi. 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 Maaf ini karena kamera laptopnya memang hilang. Jadi saya hanya pakai background aja ya. Silahkan. Silahkan. Tidak apa-apa. Salam sehat semuanya. kalau untuk tadi saya lihat di chat itu ada Pak atau Bapak atau Ibu Eka Kamil menanyakan tentang GrabFood saya, GoFood saya nggak berjalan. Mungkin memang dari kitanya dulu. Dari kita mungkin bisa mengajak keluarga, mengajak satu dua orang teman kita untuk pesan. Jadi kita pancing dulu supaya kita toko kita itu punya rating di GoFood sama GrabFoodnya. Nah kita pancing dulu mereka untuk memberikan rating ke toko kita. Jadi mengajak saudara kita, mengajak teman kita untuk pesan dulu di toko kita di akun-akun GoFood atau akun GrabFood kita baru minta ratingnya. Nah nanti itu akan perlahan naik. Jadi akan perlahan terlihat bahwa toko kita ini sudah punya rating dan satu hal lagi kita pun jangan menyerah atau jangan berhenti untuk promosiin baik itu WhatsApp Group baik itu History WA kita kita promosiin bahwa produk kita itu sudah ada di Shopee Food di GrabFood ataupun di GoFood. Itu aja sih Pak Eka Kamil kalau saran dari saya. Dan memang satu hal ya beberapa waktu lalu saya sudah mendaftarkan beberapa UKM yang mendaftar di GoFood dan GrabFood. Nah itu kita harus memang rajin melihat akun-akun akun Gobis kita. Misalnya kalau di GoFood kan ada Gobis itu kita harus rajin melihat akun kita. Kenapa? Karena disitu banyak penawaran-penawaran yang akan diberikan sama Gojek dari pihak Gojek sendiri. Sehingga penawaran-penawaran yang diberikan sama pihak Gojek ini pun itu akan membantu supaya toko kita yang ada di GoFood itu bisa terlihat. Jadi langsung diterima aja misalnya ada penawaran-penawaran dari GoFood melalui akun Gobis kita. Karena kan biasa ada yang gratis promo 30% atau gratis ongkit kita ambil supaya memang saat kita ambil kita pun ikut promo-promo itu dan ya pasti ada di dashboard-nya di GoFood sendiri. Itu aja sih saran dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Iya, terima kasih banyak Mbak Lucy. Ini juga ada dari Bu Devi. Ini kalau kendalanya saat ini di GoFood tokonya nggak terlihat saat di search. Itu kenapa? untuk profilnya udah diperbaiki? Biasanya dari profil tokoh kita dari akun Gobis kita profilnya itu belum lengkap terus juga kita belum setting pengaturan untuk bisa terlihat sama para konsumen atau para masyarakat yang mengakses GoFood. Bu Devi itu bubur ya Bu Devi? udah komplit ya. Mungkin nanti bisa WhatsApp ke saya aja ya Bu Devi untuk screenshot tampilan dari akun Gobisnya nanti biar saya cek sendiri. Karena kalau memang terkendala karena administrasinya atau segala macamnya itu nanti bisa kita bantu untuk dampengin laporin ke pihak GoFood sendiri. Oke. Bu Devi silahkan mumpung ada Mbak Lusi bisa chat. Kalau Bu Devi ini ada di grup enak ya bisa langsung nanti di chat nomornya Mbak Lusi di sini. Makanya itu di awal tadi saya sampaikan bahwa kita punya banyak pendamping di sini yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kita juga punya ada Mbak Lusi salah satunya yang membantu mengurusi legalitas usaha Bapak Ibu. jadi jangan disiasiakan kita hargai usaha mereka silahkan kalau ada pertanyaan mau konsultasi silahkan gitu ya mumpung mereka masih ada nih di dekat kita nih jadi kita punya seperti seolah-olah punya konsultan pribadi mau ada kendala apa kita bisa bertanya kepada mereka silahkan jadi Pak Ari kita punya banyak ilmu hari ini ya Pak Ari ada keuangan ada tentang juga legalitas macam-macam ya kompleks di sini ada Pak Yanto Pak Yanto mau nanya tentang pembuatan maps Pak Yanto ini sebenarnya kalau seandainya kita searching atau kita belajar sendiri di Youtube untuk membuat maps toko kita itu gampang loh Pak kemarin saya sudah mencoba itu bisa langsung saat itu juga toko yang kita memang daftarin itu langsung terlihat di maps Pak Yanto dari Karawang Pak Yanto dari Karawang nanti bisa chat-chat aja ya Pak nanti saya share link-link untuk melihat bagaimana caranya masuk ke map untuk titik-titik usaha menentukan titik usaha ya kalau Google Business itu saya lihat cukup mudah ya untuk bisa langsung di titik itu di tempat posisi kita itu dimana itu ya karena kantor saya pun saya pasang itu soalnya Google Google Business jadi gak terlalu sulit kok itu benar yang Bulusi bilang nanti bisa dilihat di Youtube banyak tuh yang ngajarin gimana caranya ya jadi memang kita harus lebih aktif sekarang ya untuk melihat ke digital ini tidak terkendala umur Bapak Ibu jangan khawatir banyak juga binaan Inotek dan Sampuna untuk Indonesia ini yang sudah umurnya sudah bisa dibilang sudah matang lah begitu ya tapi mereka tidak malu atau tidak 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 segan untuk belajar mengenai digital mau sama anak mau sama suami mau sama siapa aja gitu bahkan mungkin ada yang sama cucu kali ya itu itu gak apa-apa gak ada masalah kita belajar sama siapa aja karena ilmu-ilmu seperti ini ternyata sangat bermanfaat buat memperbesar usaha kita iya betul gitu ya ada lagi yang mau sharing disini silahkan saya lihat mau raise hand juga boleh gimana Pak Ari gak saya lagi baca nih oh ada yang share tadi Ibu Francisca Erlina kalau mau baca link apa baca-baca link ini punya BPOM ya istana UKM .pom.go.id silahkan tuh Bapak Ibu boleh silahkan dicek-cek kita sama-sama belajar disini ada lagi mungkin kita foto bareng dulu kali ya boleh-boleh foto bareng dulu Masri bisa tolong dibantu ya Pak Ari izin sebentar saya mesti nyolokin charger HP saya nih udah mau mati sebentar ya Bapak Ibu ini mungkin ada satu pertanyaan buat Bu Lusi lagi nih Bu Lusi dari Bu Cherry Bonita beliau ada warung daftar ke GrabFood dan GoFood tapi kendala dengan nama kalau sementara saya pakai nama yang sekarang didaftar dan apakah kedepannya kalau warung saya ganti namanya apakah ada masalah itu pertanyaannya Bu Cherry Bonita Bu Cherry Bonita ini dari pengadegan ya Bu Cherry gak apa-apa untuk sekarang pakai dulu aja nama yang ada tapi nanti kalau ada yang memang mau diubah untuk penggantian nama itu bisa Bu dan untuk dampaknya sih ya enggak kalau seandainya kita kita tetap ya kembali lagi seandainya kita promosiin toko kita yang ada di GrabFood dan GoFood dengan nama baru ya kita akan informasikan ke para customer kita yang biasa yang sudah langganan di GrabFood atau GoFood kita nanti Bu Cherry kalau mau ganti nama bisa chat ya Bu chat WA ke saya mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa di kolom chat sudah tersedia lembar evaluasi mohon jangan lupa untuk mengisi ya ini untuk untuk apa namanya evaluasi kegiatan ke depannya seperti apa Bu Ivi ada tambahan kah tidak ada dari saya silahkan lanjut menarik sekali diskusi kita komplit ya hari ini ya ada lagi kah yang terlewat sama saya Bapak Ibu silahkan kalau masih ada yang mau bertanya kita masih punya waktu sekitar mungkin 10 menit lagi ada tidak ada baik kita mungkin foto bersama dulu aja kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya boleh mohon dibuka kameranya Bapak Ibu sekalian boleh dibuka Mas Tri dan teman-teman lainnya boleh dibantu ya wah sudah banyak mau lihat wajah-wajah semangat para UMKM dari Sabang sampai Merauke ya Bu dari Sabang sampai Merauke di saya ada dua layar nih silahkan Bapak Ibu mohon dibuka kameranya sudah dibuka kok di saya malah ketutup ya lumayan sudah hampir sudah 50% lebih teman-teman sudah buka berarti di saya yang bermasalah di saya malah tidak kelihatan oke bisa kita kelihatan ya Pak kelihatan saya sudah screenshot saya forward ke di TV nanti dari kami tidak apa-apa dibantu sama Mas Tri kita mulai Bapak Ibu sekalian photoshoot bersama satu dua tiga tiga di layar kedua kita mulai satu dua tiga terima kasih baik kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi kita akan mengakhiri yang jelas terima kasih banyak Pak Ari Handoyo Coach Ari atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita di pagi hari ini sharing-sharing informasinya itu sangat-sangat sangat bermanfaat mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mulai menerapkan nih walaupun pelan-pelan ya sama-sama belajar mulai diterapkan di usahanya Bapak Ibu sekalian gitu ya baiklah Bapak Ibu yang kami hormati kita sudah tiba di penghujung acara kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber ada Pak Ari tentunya ya kemudian tadi juga Mbak Lusi menambahkan juga terima kasih ya yang telah hadir pada hari ini tentunya juga kepada Bapak Ibu sekalian para pengusaha UMKM yang telah bersedia meluangkan waktunya hadir secara online lewat Zoom di dalam kegiatan kita pada hari ini semoga apa yang kita upayakan bermanfaat terutama untuk memacu dan memberikan inspirasi bagi para UMKM untuk bergotong royong berjuang melawan pandemi dan bangkit dan melalui kegiatan ini kami harapkan peserta mendapatkan pengetahuan yang semakin baik lagi khususnya mengenai keuangan ya tips-tips dasar manajemen keuangan sehingga bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan manajemen keuangannya akhir kata terima kasih dan sampai berjumpa lagi terus aktif dalam kegiatan ini karena kita masih seperti yang saya sampaikan tadi kita masih akan terus berprogres ke depannya sampai dengan bulan Desember nanti jadi jangan jangan sia-siakan kita juga di rumah saja tidak kemana-mana tapi semoga bisa terus menambah ilmu dan wawasan kita ya Bapak Ibu akhir kata bangkit tidak usaha untuk pemulihan ekonomi Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman Bapak Ibu semua sukses selalu Terima kasih Pak Ari Terima kasih Coach Ari Terima kasih sama-sama Ibu Thank you Mbak Lucy Terima kasih kembali Ibu Duh Terima kasih